Tiga darah pendekar jilid dua belas. Menyusul ia lantas melompat maju, kedua tangannya bergerak menghantam lagi. Namun dengan sedikit memutar, kembali pemuda itu berkelit. Ternyata gerak tubuh anak darah itu cepat sekali, hanya sekejap saja ia sudah mengirim. Beberapa kali serangan, bahkan tiap tipu serangannya berbeda-beda dan sangat ganas. Melihat gerak serangan orang, Kam Hang Ti terperanjat sekali. Anak darah ini terang mendapat ajaran orang kosen, bahkan yang dipelajari tidak terbatas pada satu aliran saja. Jika gerak serangan anak darah itu sangat aneh dan hebat, adalah gerak tubuh si pemuda itu terlebih aneh dan hebat lagi, tertampak dia berputar beberapa kali dengan cepat, pada waktu serangan anak darah itu hampir mengenai sasarannya, tahu-tahu meleset, mengenai tempat kosong. Hi, kau tidak kenal aku lagi, apakah kepandayan ini juga sudah kau lupakan? Bukankah pernah aku ajarkan padamu si pemuda berteriak lagi? Nggak coba lo, hanya dengan kepandayanmu ini saja kau mengaku jadi guruku dan perat anak darah itu. Jika kau mau jadi guruku, kau harus unjuk sedikit kepandayan dahulu. Menyusul ilmu pukulannya makin kencang, tempo-tempo telapak tangan dan kadang-kadang berubah menjadi kepalan, mendadak ia merangkap jarinya menutuk seperti belati menuju hiatus si pemuda, sebaliknya pemuda itu hanya berkelit saja. Jika keadaan terpaksa, ia angkat tangan kanannya buat menangkis, sedang tangan kiri segera hendak menarik orang. Tak terduga, dengan cepat sekali anak darah itu meloncat naik ke atas, dengan mementang sepuluh jari tangannya segera ia mencakar batok kepala pemuda itu. Si pemuda terkejut sekali, dengan cepat ia mundur ke belakang sambil berteriak lagi, hai, betul-betul sudah gilakah kau? Dari mana kau belajar kepandayan liar yang tak keruan ini? Dalam pada itu Lucy Nio terkejut juga demi menyaksikan tipu serangan anak darah tadi, kepandayan bocah yang beraneka macam ini betul-betul jarang dijumpainya selama hidup, diantaranya kelihatan gaya silat Sio Lim Pei, Bukek Pei dan Suat San Pei, bahkan tipu mencakar tadi adalah kepandayan Tunggal Pei Sin Moset Tianji. Ketika kemudian anak darah itu mengayun kepalanya merangsak maju lagi, tiba-tiba wanita baju hijau tadi melompat melewati beberapa meja terus mengulur tangan menjamret si pemuda. Sio Moai Moai, adik cilik, kau mundur dulu, biar aku yang menangkap si gelah ini terdengar wanita itu berseru. Tapi pemuda itu telah mengegos, hampir saja pundaknya kena dicengkeram, dalam gugupnya ia melompat lewat satu meja, sementara itu si wanita baju hijau ternyata tidak mau melepas dia mentah-mentah, segera ia menguber terus menghantam lagi. Siapakah kau si pemuda membentak sembari angkat kedua tangannya buat menahan hantaman orang, akan tetapi segera ia rasakan tenaga pukulan orang yang luar biasa besarnya hingga ia sempoyongan, lekas ia melompat lewat pula sebuah meja yang lain. Ada harganya kau tanya aku sahut wanita baju hijau itu menjengek. Berbareng itu ia angkat telapak tangannya terus memukul lagi dari jauh, sambaran angin pukulannya sungguh luar biasa. Tetapi mendadak pemuda itu angkat meja buat menahan angin pukulan itu, segera terdengar suara gedubrakan yang keras, meja itu tergetar hancur oleh tenaga pukulan yang didasyat. Hai, cuan tamu, ada urusan apa bisa dibicarakan baik-baik, jangan berkelahi di sini terdengar pengurus warung berseru khawatir dan kaget. Namun wanita baju hijau itu tidak mengguberi sepadanya, ia masih terus menguber si pemuda dan menerobos kian kemari di antara meja-meja itu. Saking ketakutan, pengurus itu menyembunyikan diri ke bagian dalam, beberapa tamu sudah sejak tadi lari keluar. Sedang si kakek Shiki juga menyingkir ke pojok sana, berulang-ulang ia pun meneriaki orang agar berhenti berkelahi. Lucy Nyo dan kawan-kawan pun sudah menyingkir ke pinggir, mereka lihat si wanita baju hijau makin lama makin bernapsu, sambaran angin pukulannya meneru-deru hingga belasan meja Ging Cuihan. Dan sudah ada beberapa buah yang dipukul jungkir balik, semua cangkir dan alat-alat lain di atas meja pun hancur remuk terkena sambaran angin pukulan hingga menerbitkan suaranya ring berantakan. Begitu seru tenaga pukulan wanita itu, suatu tanda betapa tinggi ilmu silatnya. Tetapi si pemuda ternyata tidak lemah juga, gerak tubuhnya gesit sekali, ia melayang ke sini dan menyusur ke sana dengan enteng. Sebenarnya ruangan itu meski tidak terbilang sempit, tapi bagaimanapun tidak seleluasa di lapangan terbuka yang bisa bergerak bebas sesukanya, apalagi ditambah dengan meja kursi yang terpukul jungkir balik dan malang melintang di lantai, untuk maju menyerang maupun mundur menjaga diri dengan sendirinya terbatas, tapi pemuda itu ternyata bisa menggunakan gerak tubuhnya yang enteng dan gesit, ia menggeser ke kiri dan memutar ke kanan, ia mampu menerobos kian kemari di antara meja kursi yang berantakan itu laksana kupu-kupu yang menari di antara beunga. Beruntung si wanita baju hijau menghantam tujuh-delapan meja hingga terjungkir, tetapi masih tetap belum bisa mengenai sasarannya. Hi, perempuan tua bangka, mengapa kau begini tak tahu aturan bentak si pemuda dengan gemas? Siapa sudi bicara aturan dengan orang gila macam kau ini sahut si wanita dengan garang? Menyusul angin pukulannya makin menjadi keras, maka tidak lama kemudian semua meja kursi dalam kedai minum itu sudah terjungkir seluruhnya, saking sengitnya wanita baju hijau itu bahkan sekalian naik ke atas meja kursi yang terbalik itu terus mengudak buat menghantam si pemuda. Jangan kau bikin hancur tempat orang, kalau hendak berkelahi marilah kita pilih satu tempat lain seru si pemuda. Baik, kalau begitu keluarlah sana sahut wanita itu. Di sini adalah tempat pesiar yang indah permai dan bukan lapangan bertanding, kalau kau ingin berkelahi, besok saja kita boleh tentukan siapa yang lebih unggul di QGK pehkeng si pemuda menantang. Mendengar kata-kata itu, lu sini memanggut-manggut, ia pikir pemuda ini tahu menyayangi tempat yang indah, sungguh harus dipuji. Tak taunya wanita itu sebaliknya tertawa dingin atas terantangan orang tadi. Siapa sudi ditipu oleh akalmu yang hendak mengulur waktu ini bentaknya. Berbareng itu pukulannya pun tidak pernah kendor, meski semua meja kursi sudah berantakan terbalik, tapi dengan gerak langkah BWE Hoa Cheng, yakni semacam kepandaian berjalan di atas tiang, wanita itu terus merangsek si pemuda. Karena sudah terdesak dan tidak bisa menghindarkan diri lagi, mau tak mau si pemuda harus melawan wanita itu dengan menginjak di atas meja kursi yang terjungkir balik itu, tetapi tidak terlalu lama, perlahan-lahan ia mulai berada di bawah angin dan tercecar. Melihat Kero merangsak wanita itu sudah keterlaluan, sebenarnya Kam Hangti tidak tahan lagi, tapi selagi ia hendak turun tangan buat memisah, lebih dulu Lucy Neo telah menarik padanya. Mari kita pergi ajak Seng Sumoai tiba-tiba. Mengapa harus pergi tanya Kam Hangti tak mengerti. Namun Lucy Neo segera menudin keluar, maka tertampak di permukaan telaga itu kembali muncul sebuah perahu kecil yang melaju dengan cepat, di ujung perahu berdiri seorang Hwasyo gendut dengan tangan membawa sebatang sianteng, pongkat kaum padri. Nyata Hwasyo ini bukan lain daripada Toa Suheng, kakak perguruan tertua, mereka, Liao Wen Hwasyo. Kam Hangti jadi terkejut dan ragu-ragu. Perlu diketahui bahwa ilmu silat Kam Hangti sebagian besar adalah ajaran Liao Wen yang mewakilkan guru mereka, meski sudah lama pendekar ini mengetahui Liao Wen mengkhianati perguruan, sudah dulu ia pun memutuskan hubungan persaudaraan dengan dia. Tapi kali ini adalah pertemuannya yang pertama kali sesudah Liao Wen berkhianat, dalam sekejap, sebelum sempat berpikir lebih jauh, dengan sendirinya ia masih memandang Liao Wen sebagai Suheng, ia teringat pernah memperoleh ajaran silat dari Suhengnya ini hingga seketika menjadi ragu-ragu dan tak bisa mengambil keputusan apakah harus maju melawan atau tidak. Sebaliknya lain sekali dengan Lusinio, ilmu silat gadis ini seluruhnya diperoleh dari topi sini sendiri, maka hatinya sama sekali tidak merasa takut terhadap Liao Wen. Biar kita berdua melawan dia, kemenangan pasti akan berada pada kita, ia berkata pada Kam Hangti ketika melihat muka Suhengnya terbeliak karena kedatangan Liao Wen. Cuma tidak diketahui di belakangnya akan menyusul lagi pengganas lain atau tidak, kedua, tentu nanti akan membuat rusak tempat pesiar yang indah ini, maka lebih baik kita pergi. Dalam pada itu, karena pertempuran si wanita dengan pemuda tadi makin sengit, si kakek Shiki sampai ternganga dan mengkret-mepet ke dinding, rupanya takut terkena pukulannya Sar. Berhenti, berhenti. Bicaralah secara baik-baik, mengapa harus berkelahi begitulah berulang-ulang ia berseru. Mendengar teriakan itu, si wanita baju hijau tiba-tiba menjadi ingat padanya. Ha, hampir saja aku lupa bahwa si gila ini masih punya seorang kawan, Yanji, coba kau bekuk kakek busuk itu serunya tiba-tiba dengan tertawa. Segera anak darah tadi mengiakan, begitu melayang maju, sebelah tangannya yang kecil mencakar ke atas kepala Ki Teng Hong. Orang tua ini mengira orang yang menyerangnya ini tidak lebih hanya anak perempuan yang berumur belasan saja, maka tidak pandang sebelah mata, dengan mengangkat tangan ia hendak menangkis. Tak terduga darah cilik ini meski usianya muda, namun gerak serangannya cukup ganas. Begitu serangan pertama gagal, dengan cepat serangan kedua lantas menyusul, dengan tangan kiri ia sanggah orang, tangannya yang lain secara melingkar dan mencekal tangan lawan terus ditekuk dan ditarik, keruan saja kakek Shiki seketika menjerit ngeri, sebelah tangannya keselau. Bahkan anak darah itu menambahi serangan lain lagi, ia memukul dan dengan tepat mengenai dada si kakek. Dalam pada itu perahu kecil yang membawa Liao In sudah makin mendekat. Sebenarnya Lucy Nio dan Kam Hangti sedang berpikir buat angkat kaki, tapi demi mendengar suara jeritan si kakek Shiki yang mengerikan tadi, mereka menjadi gusar. Coba kau yang menolong kakek itu, biar aku bantu sejenak pemuda itu kata Kam Hangti pada sumuainya. Tanpa diperintah kedua kalinya, cepat luar biasa segera Lucy Nio melompat ke atas dan dari atas segera menubruk ke bawah, sekali jam retia mencengkeram kuduk si kakek Keteng Hang terus diangkat. Darah cilik itu ternyata sama sekali tidak jari meski dengan matuk kepala sendiri ia menyaksikan ginkang orang yang tinggi, seperti anak banteng yang baru lahir tanpa mengenal apa artinya takut, ia ambil kesempatan pada waktu Lucy Nio masih belum sempat pasang kuda-kuda dengan kuat karena baru saja menancapkan kaki ke bawah, dengan kedua jarinya secepat kilat ia menjojoh Hyuk Tihiat Lucy Nio. Serangan ini ternyata sangat liai dan ganas. Akan tetapi siapakah Lucy Nio? Hanya tipu serangan anak darah ini mana bisa merobohkannya. Tertampak Lucy Nio sedikit berkelit, berbareng telapak tangan kiri pun didorong maju, dengan demikian ia patahkan serangan anak darah tadi. Anak darah itu sedikit terhuyung-huyung, mendadak ia ayun sebelah kakinya terus menyapu, sedang tangan kanan membelah dan tangan kiri sebaliknya hendak mencengkeram, ia gunakan kimnajiu yang lihai. Lekas Lucy Nio miringkan tubuh, ia tariki tenghang ke belakang, sedang sebelah tangannya segera menangkis. Titik. Tak terduga, si anak darah masih kurang terima, dengan cepat sekali kedua telapak tangannya memukul pula ke depan. Nampak kelakuan bocah ini, Lucy Nio rada mendongkol tetapi geli juga, hanya dengan sebelah tangan ia menekan ke bawah terus didorong pula, ia gunakan tipusan cuwi-tuwi-ciu, mendorong perahu menurut arah air, gerak ini mengandung tenaga dalam, bukan saja ia bikin serangan si bocah tadi tidak berdaya, bahkan ia mengunci kencang tangan si anak darah, dengan demikian bocah ini menjadi kelabakan, untuk menyerang lagi tak bisa dan hendak menarik kembali tangannya pun tak mungkin. Dalam keadaan demikian di lalu, si Nio sedikit gunakan tenaga, si bocah pasti akan mengalami remuk bagian dalamnya. Akan tetapi ketika nampak para si darah yang bersemu merah dan menyenangkan itu, mana Lucy Nio tega melukainya? Maka dengan cepat ia tarik kembali tangannya terus menariki tenghang sambil menerjang keluar. Sedang si darah saking terkejutnya karena ancaman bahaya tadi hingga terpaku di tempatnya dengan napas tersengal-sengal. Kembali mengenai si wanita baju hijau tadi, ketika ia sudah hampir bisa menundukkan si pemuda, mendadak dari samping melompat maju kamhangti sambil memukulkan sebelah telapak tangannya hingga mengeluarkan suara angin. Mendengar sambaran angin pukulan itu saja si wanita sudah mengerti telah menemukan tandingan berat, lekas ia rangkap kedua telapak tangannya terus ditolak ke depan, dengan demikian secara keras ia hendak lawan dengan keras, tetapi segera ia rasakan kedua tangannya pegal linu, begitu pula dengan kamhangti. Terkejut sekali wanita itu, cepat ia ganti serangan, ia melangkah ke samping terus memukulkan sebelah tangannya, tipu serangan ini disebut hal patuhisan atau kawanan harimau merajai gunung, di bawah tipu serangan ini ternyata tersembunyi tenaga dalam yang kuat sekali. Mendadak kamhangti sempoyongan seperti orang mabuk, ia doyongkan badannya ke belakang dan berbareng mendak ke bawah, sedang tangan kanan menerobos di tengah tangan lawan. Tempat yang terkena serangan tangan si wanita itu terasa lunak sekali. Roboh mendadak kamhangti membentak. Tangan kanan yang ia selusupkan ke atas tadi ternyata sudah menempel di bawah lengan kiri si wanita baju hijau, sedang tangan kirinya pun berbareng menghantam tayang hiat di pelalipis lawan. Tipu serangan ini adalah ajaran tepi sini yang disebut siam isip petiat, menyenggol baju 18 kali. Terjatuh, menggambarkan begitu menyenggol tubuh lawan, 18 kali kena, 18 kali akan terjatuh juga. Kepandayan ini bagi anak murid topi sini hanya Liaoin dan Kamhangti berdua saja yang bisa, sekalipun Lucy Nio sendiri belum pernah diajarkan kepandayan ini, karena waktu itu usianya masih terlalu muda dan keuletan latihannya masih kurang. Kepandayan ciam isip petiat ini jika digunakan melawan orang yang ilmu silatnya biasa saja, tidak perlu bergerak, asal bisa meminjam tenaga lawan buat balik menghantam, dapat dipastikan lawan akan terbanting roboh. Kamhangti mengerti si wanita baju hijau ini adalah lawan berat, di samping menggunakan kepandayan hebat ciam isip petiat yang lihai untuk melenyapkan tenaga serangan suanita, berbareng pula ia pakai kepandayan Hunkin Chokut, ilmu memisahkan otot dan memikin keseloh, serta kepandayan Toa Sui Pijiu, ilmu membanting dengan keras, untuk balas menggempur musuh. Dalam keadaan tak tersangka, sebenarnya lengan kiri wanita baju hijau itu sudah kena dicekal oleh Kamhangti hingga tubuhnya mendoyong ke depan. Akan tetapi dengan lewekang yang tinggi, di waktu ia terhuyung-huyung hendak jatuh, mendadak ia sikut orang dan dengan meminjam kekuatan tarikan Kamhangti yang sedang menggunakan Hunkin Chokut, ia malah menubruk maju. Karena gerakan itu, Kamhangti cepat gunakan kepandayan ciam isip petiat pula buat mematahkan tenaga tubrukan itu, tak terduga, gerak menumbuk si wanita ini ternyata hanya gerak pura-pura saja, begitu ia menubruk ke depan, tiba-tiba ia angkat pundak dan menarik tangannya, dengan demikian ia telah hindarkan serangan Kamhangti tadi. Ketika Kamhangti mengayun telapak tangan kanan menghantam lagi, angin pukulannya menyerempet lewat di samping telinga si wanita tanpa mengenainya. Meski demikian, sesudah tangan kirinya dicekal Kamhangti tadi terlepas, tidak urung wanita itu sempoyongan ke samping beberapa tindak. Beberapa kali gebrakan yang berlangsung dengan cepat tapi berbahaya dan liai, hingga si pemuda yang menyaksikan pertarungan ini ikut terkesima. Keruan saja Kamhangti diam-diam merasa heran atas kepandayan ciam isip petiat yang berulang kali dikeluarkan, namun ternyata tidak bisa membanting roboh si wanita baju hijau. Sementara itu di sebelah sana, Lucy Nio sudah keluar dari tempat minum itu, begitu pula Pak Taikan dan Hai yang sudah menyusul keluar. Lekas lari, kalau terlambat tak keburu lagi seru Kamhangti pada pemuda tampan itu. Habis itu segera ia menyambar dua buah kursi terus ditimpukan pada si wanita baju hijau dengan keras. Cepat wanita itu mengayun kedua telapak tangannya menolak ke depan hingga kedua kursi itu dibikin hancur berantakan. Pada kesempatan itu si pemuda tadi juga lantas kabur keluar. Kamhangti sendiri dengan cepat sudah menyusul Lucy Nio terus melompat ke dalam perahu dan segera diluncurkan. Sebaliknya perahu si pemuda tadi tertambat pada suatu tempat lain, baru saja ia melompat ke perahunya, tiba-tiba si wanita baju hijau pun sudah mengejar tiba, ketika melihat Liao Win berdiri di ujung perahu dan sudah dekat, segera wanita itu meneriakinya, pokok Sian Su, lekas kejar penjahat cilik itu. Penjahat cilik yang mana? Tanya Liao Win. Itu, orang-orang dalam kedua perahu itu termasuk musuh semua, boleh kau tangkap penjahat cilik yang ada pada perahu sebelah, kiri itu saja sahut si wanita baju hijau. Dalam pada itu perahu si pemuda sudah diluncurkan dengan cepat hingga belasan tombak, maka segera Liao Win duduk kembali di perahunya terus mendayung dengan tongkatnya yang besar, perahunya segera melaju cepat ke depan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Waktu itu sebenarnya perahu Lucy Nio sudah beberapa puluh tombak jauhnya dengan perahu Liao Win, tetapi demi nampak Liao Win hampir menyandak perahu si pemuda, tiba-tiba ia putar haluan. Citko, tampaknya pemuda itu adalah orang kaum kita, mari kita balik ke sana buat menolong jiwanya, ajaknya pada Kam Hang Ti. Baik, cuma harus hati-hati sedikit sahut Kam Hang Ti. Berbareng perahu mereka pun segera diputar dan didayung menuju ke tengah antara kedua perahu itu. Dalam pada itu perahu Liao Win telah meluncur dengan cepat sekali, hanya sebentar saja sudah dapat menyusul perahu kecil buronannya. Saat si pemuda melihat seorang hwasyo gendut sedang memburu dirinya dengan sikap angker dan garang, ia pun menjadi gusar karena merasa orang terlalu mendesak padanya. Sebenarnya ada sakit hati atau dendam apakah aku dengan kalian? Apakah kalian tidak keterlaluan menghina orang begitulah ia berseru murka? Akan tetapi mana Liao Win mau menggubris padanya, begitu sudah dekat, tanpa bertanya lagi segera ia ayun tongkatnya terus mengempelang. Melihat gaya serangannya begitu hebat, lekas pemuda itu mencabut pedangnya buat menangkis, maka terdengarlah suara nyaring beradunya kedua senjata hingga api memunkrat, hampir saja pedang si pemuda terlepas dari genggamannya. Sebenarnya ilmu pedang pemuda ini cukup tinggi, jika mereka bergebrak di daratan, sekalipun tak bisa menandingi Liao Win, sedikitnya ia masih mampu bertahan untuk 5 atau 70 jurus. Namun keadaan kini agak lain, mereka sama-sama berdiri di haluan perahu masing-masing, ia tak bisa mengeluarkan kiam hoat yang bagus, maka dalam beradunya senjata, siapa yang tenaganya lebih kuat akan menang dan yang tenaga lemah akan kecundang. Begitulah maka berulang-ulang Liao Win memutar tongkatnya dengan membawa sambaran angin yang keras. Karena tak sanggup menahan serangan orang, pemuda itu cepat meloncat ke atas atap kapal yang terbuat dari kain layar. Karena kempelangannya tak mengenai sasarannya, Liao Win semakin murka, dengan mat mendelik ia menghentak, tongkatnya menghantam lagi, maka retaklah badan perahu hingga pecahan kayu beterbangan. Si pemuda yang berdiri di atap perahu menjadi sempoyongan terguncang hantaman itu. Menyusul terdengar Liao Win menggertak pula, tongkatnya menyambar lagi, karena hantaman kedua kalinya ini badan perahu menjadi miring dan ketika ditambahi pula dengan hantaman tongkat yang ketiga kalinya, maka pecahlah papan perahu itu. Si pemuda yang berdiri di atas perahu, tak sanggup menguasai diri lagi, ia terjungkal masuk ke dalam telaga, sedang perahu kecil itu pun terbalik mengembang di air. Karena hasil serangannya itu, dengan berdiri di ujung perahunya Liao Win tertawa terbahak-bahak, tetapi sekonyong-konyong ia putar balik pula tongkatnya dan dimasukkan ke dalam air dan digoyang untuk mengaduk. Pada saat itu juga, perahu Lusinio seperti anak panah sudah. Tiba. Pemuda itu sudah terpukul masuk ke dalam danau, bagaimana baiknya sekarang ujar pecahikan. Jangan khawatir, asal ia tidak mati ke nahan taman tadi, aku sanggup menolongnya kata Heiang. Habis itu mendadak ia pun terjun ke dalam telaga. Sementara itu Liao Win yang sedang mengaduk dengan tongkatnya ke dalam air ternyata tidak berhasil menyentuh tubuh si pemuda, sebaliknya tiba-tiba ia nampak sebuah perahu kecil telah mendatangi secepat terbang dan di ujung perahu duduk tiga orang. Meski Kam Hang Ti dan Peta Ikoan berdua sudah mengoles muka mereka dengan obat rias dan sudah berubah rupa lain, akan tetapi potongan atau perawakan tubuh mereka tidak bisa mengelabdobi metelial win. Hendaklah diketahui bahwa ilmu merias muka di zaman dulu masih jauh dibanding dengan kesempurnaan ilmu merias zaman sekarang, untuk mengelabui orang yang tidak begitu kenal mungkin masih boleh, tapi buat sanak saudara yang sudah kenal tentu sulit. Sedang Liao Win sendiri menyaksikan dewasanya Kam Hang Ti dan Peta Ikoan, sudah tentu ia tidak mungkin diingusi. Ketika ia melihat yang datang ada tiga orang, kecuali Lucy Nio yang seketika belum bisa dikenali, kedua lainnya terang adalah Sute-nya. Karena itu rasa gusarnya tidak kepalang, mendadak ia angkat tongkatnya terus memapaki perahu yang datang itu. Kam Hang Ti, apakah kau juga datang buat memusuhi aku bentaknya dengan gusar? Nampak orang sudah mengenali dirinya, segera Kam Hang Ti siap tempur. Bukannya Siaw teberani melawan Su Heng, ia menjawab dengan golok terhunus, tetapi kalau Su Heng sendiri mau kembali pada ajaran Su Hau, dengan sendirinya kami bersedia tunduk pada Su Heng sebagai orang yang lebih tua. Dan kalau tidak bagaimana Liao Win membentak lagi memotong perkataan orang. Jika Su Heng sudah berkukuh pada pendirian sendiri karena lupa daratan oleh napsu ingin kedudukan, berhianat dan tidak peduli lagi pada setiak kawan kaum kita, maka kau bukan lagi orang dari perguruan kita, Siaw tepun tidak berani menganggapkah sebagai saudara tua, sahut Kam Hang Ti dengan sikap dingin. Dengan ucapan ini, terang ia menyatakan tidak mau mengaku Su Heng lagi pada Liao Win dan sudah memutuskan perhubungan. Keruan Liao Win menjadi gusar sekali sampai alisnya yang tebal terkerut rapat. Kam Hang Ti, saking murkanya ia membentak lagi, orang lain boleh memusuhi aku, tapi kau juga berani melawan aku? Mengapa tidak kau pikirkan dahulu siapa yang mengajarkan ilmu silat padamu? Siapa lagi yang menjadikan nama? Kang Lam Tai Hiap buatmu. Ya, kini kau sudah besar dan cita-citamu pun besar, sudah tumbuh sayap lantas hendak terbang bukan? Kau hutang budi tapi tidak tahu membalas, terhitung Kang Lam Tai Hiap apa. Kam Hang Ti mempunyai bakat dan martabat tinggi, sebelum Liao Win berhianat, dia sangat sayang pada sutenya ini, ia memberi pelajaran ilmu silat dengan sungguh-sungguh dan banyak menaruh perhatian padanya, oleh sebab itu Liao Win selalu menganggap dirinya menanam budi besar pada sutenya ini. Sesungguhnya Kam Hang Ti memang betul memperoleh ajaran ilmu silatnya, tapi berbicara tentang Kang Lam Tai Hiap, lebih betul kalau dikatakan atas usaha Kam Hang Ti sendiri dan tiada sangkut pautnya dengan Liao Win. Hanya saja sesudah sutenya tersohor namanya, sedikit banyak dalam hati Liao Win timbul rasa iri juga, lebih-lebih setelah nama sutenya jauh lebih besar daripadanya, ia makin merasa kurang senang. Oleh karena itu kepada siapa saja yang ia jumpai selalu ia katakan nama Kang Lam Tai Hiap Sutenya itu adalah dia yang menjadikannya. Bahkan di hadapan Kam Hang Ti sendiri ia pun berani mengutarakan demikian. Sudah tentu Kam Hang Ti tidak suka ruwel pada persoalan itu, maka waktu Liao Win mendam perat padanya tadi, ia berbalik malah merasa sedih, ia sesalkan suhengnya, mengapa bisa berubah demikian. Sebaliknya Liao Win ternyata berpendapat lain, ketika ia lihat metu Kam Hang Ti merah basah, ia mengira sutenya ini merasa menyesal dan tunduk padanya. Jika kau bisa insyaf akan kesalahan sendiri itulah paling baik, maka sekarang juga ikutlah padaku, begitu katanya kemudian sembari mengetok tongkatnya ke geladak perahu. Dan bagaimana denganmu, Pek Tai Koan? Apakah kau masih ingin bermusuhan denganku sampai saat terakhir? Mendengar kata-kata ini, meski tadinya Kam Hang Ti merasa tak tega, kini ia pun menjadi gusar dan matemendelik. Suheng, kalau insyaf akan kesalahan sendiri dan mau berubah jadi baik, itu memang paling bagus sahutnya dengan tegas. Tetapi hendaklah Suheng suka bertanya pada diri sendiri, siapakah sebenarnya yang bersalah? Pasal pertama di antara 16 pasal larangan suhu bagaimanakah bunyinya? Sungguhpun budi yang aku terima dari Suheng cukup besar, namun rasa setia pada perguruan. Kita terlebih berat lagi, aku boleh mengingkari Suheng, tidak nanti aku mengkhianati larangan suhu kita. Masih sebut Suheng apa segala lagi, sudah lama ia bukan Suheng kita, tiba-tiba Lusinimar menyela. Citko, untuk apa kau membicarakan soal kebaikan persaudaraan dengan dia? Karena timbrungan itu, Liao Win menjadi gusar dan matanya terbelalak lebar, ia gabrukan tongkatnya. Ha, kiranya kau si budak Hinadine ini yang menghasut katanya kemudian dengan tertawa dingin, dengan seluruh tenaga ia serampangkan tongkatnya. Menghadapi serangan ini, Kam Hang Ti yang berdiri paling depan mengangkat geloknya buat menangkis, namun, segera ia rasakan genggaman tangannya lecet dan sakit. Sebaliknya Liao Win sendiri pun terguncang. Pantas dia mempunyai nama begitu tersohor, kepandainya ternyata sudah jauh lebih tinggi daripada dulu diam-diam Liao Win membatin. Dengan beradunya senjata tadi, Kam Hang Ti lantas tahu bahwa dirinya masih bukan tandingan suhengnya. Maka sewaktu hantaman tongkat Liao Win yang kedua kalinya tiba, cepat Kam Hang Ti kumpulkan tenaga pada kakinya dan menggenjot tujung perahunya hingga perahu itu menggeser ke samping untuk menghindarkan sambaran tongkat. Ketika Liao Win mengayun tongkatnya hendak menyusulkan serangan yang ketiga kalinya, sekonyong-konyong Lusinio tertawa panjang, mendadak ia meloncat dari atas perahunya, sekali putar pedangnya di udara ia lantas menggempur dari atas. Namun I-I-A-W-In segera memapaki lawannya ini dengan mengayun tongkat, ketika pedang Lusinio menempel pada batang tongkatnya, segera tubuh nona itu terpental naik ke udara lagi. Nampak keadaan ini, Kam Hang Ti terkejut. Sementara itu dengan sekali jumpalitan di udara, Lusinio kembali menubruk turun pula. Apakah cari mampus terdengar Liao Win membentak lagi? Berbareng itu tongkatnya diayun ke atas, di antara sambaran angin yang keras, baju Lusinio terguncang melambai-lambai tertiup angin hingga gayanya bagus sekali laksana Dewi Kahyangan yang melayang turun dari angkasa. Kali ini Liao Win mengayun tongkatnya dengan penuh tenaga dalam, oleh karena itu, ketika ujung pedang Lusinio menutul di pucuk tongkat, kembali ia terpental naik lagi. Pada kesempatan itu Kam Hang Ti segera mengayun tangan, ia timpukan dua belati pada Liao Win, sedang Lusinio setelah berputar sekali di angkasa, orang berikut senjatanya kembali turun pula dengan sinar pedang mengkilap, gaya serangannya cukup mengejutkan orang. Tetapi Liao Win tetap Liao Win, sekali tangan kirinya mengulur, sekaligus ia merauk kedua belati Kam Hang Ti tadi, berbareng tongkatnya bekerja cepat, ia menyapu sinar mengkilap yang menyambar dari atas. Karena itu, sekali ini kakil Lusinio menginjak ujung tongkatnya yang menyambar hingga terpental membala lebih tinggi lagi. Saking menariknya pertarungan seru ini hingga semua nelayan yang berada di telaga pada berdiri di ujung perahu mereka dan asik menonton. Dalam pada itu Liao Win pun menimpukan kembali kedua pisau belati Kam Hang Ti tadi. Merasa bahwa tenaganya masih belum bisa memadai suhengnya ini, Kam Hang Ti tak berani sembarangan menyambut timpukan ini, lekas ia berkelit ke samping hingga kedua belati ini menancap pada dinding perahu. Sementara itu kembali Lusinio Mar melayang turun dari atas, di antara berkelebatnya sinar pedang, untuk keempat kalinya ia menusuk lagi dari atas. Ker pertempuran ini sungguh jarang dijumpai, balikan Kam Hang Ti pun terpesona oleh Ker serangan sumoainya ini. Di pihak lawan, diam-diam Liao Win juga dingin hati, sama sekali tidak pernah ia pikirkan bahwa Ginkang Sumoai kecil ini kini ternyata sudah jauh lebih tinggi daripada waktu mereka bertempur di Tian Hing Tu. Nyata Ginkang Seng Sumoai sudah sampai tingkat yang tiada tarannya lagi. Soal Ginkang, Lusinio memang lebih tinggi daripada Liao Win, ditambah belakangan ini ia melatih diri dengan giat di Sian Hing Nia, dengan kepandayan ini ia mengira sekaligus akan berhasil menjatuhkan suhengnya, tak tersangka dugaannya meleset, meski sudah empat kali ia menyerang dengan hebat, masih tetap tiada sesuatu lubang yang dapat ia masuki, dalam keadaan demikian, mau tak mau ia pun rada gugup. Dengan ker bertempurnya yang terapung di udara, sudah tentu membawa resiko besar dan juga banyak membuang tenaga, bila sedikit lengah, pasti ia akan terpukul hancur dan terkubur di dasar seow. Waktu itu dengan penuh perhatian Liao Win sedang mengangkat tongkatnya untuk mematahkan serangan keempat kalinya dari Lusinio yang menubruk dari atas, sekonyong-konyong ia rasakan perahunya terguncang, mendadak papan perahunya pecah dan air telaga bergulung-gulung merembes masuk ke dalam, badan perahu perlahan-lahan mulai tenggelam. Kiranya adalah perbuatan hayang dengan langkahnya yang terakhir. Hayang yang dibesarkan di lautan, dalam hal kepandaian berkecimpung di dalam air sudah bukan soal baginya. Jangankan hanya air telaga yang tenang ini, sedang ngombak laut yang mendampar pun ia tidak jari. Ketika terjun ke dalam telaga tadi, sebenarnya ia bermaksud menolong si pemuda, tetapi meski ia sudah mencari ke segala pelosok di bawah air, tetap tidak menemukan orang, sebaliknya di atas perahu, Lusinio sudah mulai bergebrak dengan Liowin. Tatkala ia menongol ke permukaan air, ia lihat Lusinio berada dalam kedudukan yang berbahaya, maka tiba-tiba timbul tipu akalnya yang paling berbahaya bagi lawan, ia menyelam ke bawah perahu Liowin, ia cabut geloknya, dalam sekejap ia sudah membobol perahu Liowin hingga berupa satu lubang besari. Sekalipun ilmu silat Liowin setinggi langit, namun dalam hal berenang dalam air ia sama sekali tak paham, keruan ia gugup dan kebuakan karena perahunya akan tenggelam. Dalam pada itu, untuk kelima kalinya Lusinio kembali menubruk dan menggempur lagi dari udara. Baiklah, kalau bukan kau yang mampus biar aku yang binasa Liowin berteriak murka. Berbareng itu kakinya menutul, sekali njotiap pun meloncat naik setinggi dua-tiga tombak, sedang tongkatnya pun diayun menuju Lusinio dan tangan kirinya diulur dengan cepat dengan maksud menangkap hidup Lusinio di udara. Nampak ini, Kam Hangti dan Peatai Koan berteriak terkejut, berbareng mereka hamburkan senjata rahasia, Kam Hangti menimpukan belatinya dan Peatai Koan dengan jarum Bwe Hoa Ciam. Tetapi di antara sambaran tongkat Liowin yang diputar hingga membawa suara angin yang menduru, mendadak Lusinio seperti peluru saja meluncur kembali ke atas perahu sendiri. Terkejut sekali Kam Hangti oleh kejadian ini, lekas ia melompat mundur masuk ke ruangan perahu, sementara itu. Dengan gerakan lehai takting, ikan lelem lejit, Lusinio sudah menancapkan kakinya dan berdiri kembali di perahunya. Berbahaya sekali ujarnya dengan tertawa. Mengetahui sumuainya dalam keadaan selamat, Kam Hangti menjadi legat, tetapi tiba-tiba perahunya terguncang. Keras, menyusul terdengar Peatai Koan berteriak di luar, Cite, lekas keluar. Dengan cepat Kam Hangti melompat keluar pula ke ujung perahunya, terlihat perahu Liowin sudah hampir tenggelam ke bawah air, Liowin sendiri sudah melompat ke atas atap perahu, dari tempat tinggi ia sedang memutar tongkatnya menghantam kalang kabut ke perahu lawan, akan tetapi karena jarak antara kedua perahu lebih tiga tombak jauhnya, tongkatnya tidak berdaya mencapai sasaran, hanya sambaran angin tongkatnya cukup hebat mengancam, bahkan Liowin sedang berusaha keras buat mendekatkan kedua perahu, sedang Peatai Koan dengan golok terhunus berdiri di haluan, mukanya tertampak putih lesi saking takutnya. Goke, kau mundur, biar siau tesambut tongkatnya seru Kam Hangti, sesudah itu ia lantas menghadang di depan Peatai Koan. Dalam pada itu mendadak Liowin memutar tungkat kakinya, saking keras tenaga yang ia pergunakan hingga perahunya yang sudah setengah tenggelam itu ikut berputar, karena jarak antara kedua perahu mereka kini sudah tiada setombak lagi, Liowin tidak menyanyiakan kesempatan itu, ia membentak keras, berbareng ia menubruk dari udara, pengkat dikempelangkan ke arah Kam Hangti. Sama sekali tidak Kam Hangti menduga Liowin bisa menyerang mendadak sedemikian rupa, cepat ia kumpulkan seluruh tenaganya, ia angkat goloknya buat menangkis, maka saling benturnya kedua senjata tak terhindarkan lagi, segera. Kam Hangti merasa dorongan kekuatan yang keras sekali hingga genggaman tangannya lecat, golok angmo, yakni sejenis golok terbuat dari baja, terbang dari tangannya, ia tak dapat menguasai tubuhnya lagi hingga tergetar masuk ke dalam ruangan perahu. Jika Kam Hangti jatuh terjengkang, sebaliknya Liowin sendiri pun hampir kecemplung masuk telaga. Kiranya walaupun tenaga Kam Hangti tidak sekuat Liowin, tetapi selisihnya pun tidak terlalu banyak. Sewaktu Liowin kena ditangkis dengan seluruh tenaga yang Kam Hangti keluarkan, tubuhnya yang terapung di udara dan tidak bisa bergerak bebas itu seketika tergetar juga oleh tenaga dalam Kam Hangti, dengan sekali jumpalitan di udara, lekas ia melompat balik ke atas peraunya yang sudah hampir tenggelam itu. Sementara itu Hai Yang masih berada di dalam air, sekuat tenaga menarik dan memutar perahu musuh, karena dari atas ditekan oleh hanjelokan Liowin serta di bawah ditarik dan diputar oleh Hai Yang, perahu kecil itu seketika terbalik dan penggelam. Liowin yang tidak mahir kepandayan dalam air, saat itu betisnya sudah terendam air, waktu Hai Yang membacok dengan senjatanya, Liowin masih sempat mengayun tongkat mengaduk ke dalam air, karena senggolan ujung tongkat, seketika juga senjata Liang terlepas dari tangannya dan karam ke dasar telaga, lekas Hai Yang menyelam ke bawah untuk menjemput kembali senjatanya dan tak berani coba melawannya lagi. Dalam keadaan genting menghadapi tenggelamnya perahu, tiba-tiba Liowin memperoleh akal, sekali tarik, secara paksa ia betot papan dinding perahunya, papan ini ia lemparkan ke permukaan air, sedang menyusul tubuhnya melayang ke sana, ujung kakinya menunai pada papan yang terapung di air itu, sesudah itu ia melompat lagi ke atas, waktu berada di udara. Dengan tongkatnya ia tolak papan itu ke depan supaya meluncur maju, ketika turun dan menutulkan kaki ke atas papan, ia pakai kera, tadi buat meluncurkan kembali papannya dan begitulah seterusnya, dengan meminjam papan kecil itu sebagai batu loncatan, akhirnya ia bisa mencapai tanggul batu telaga. Akhirnya perahu Liowin terbalik dan tenggelam, Hai Yang pun muncul kembali ke permukaan air, ia berenang kembali ke perahu dan lekas didayung menuju ke jurusan lain. Begitu cepat perahu mereka meluncur, ketika Liowin mendarat dengan selamat, rombongan Lusinio pun sudah tiba di tepi telaga jurusan yang lain. Sesudah di daratan, segera Kam Hang Ti menggendong Ki Teng Hong, mereka sengaja berputar, habis itu baru kembali ke pondokan, untung mereka tak menemukan musuh lagi, mungkin Liowin sendiri pun sudah lemas, maka tak berani mengudak lebih jauh. Manusia durjana itu sungguh liai ujar Lusinio sembari menarik nafas lega setelah mereka tiba kembali di rumah pondokan. Habis itu ia berpaling dan berkata kepada Pek Taikoan, Goko, silakan memberi obat luka pada Lotiang, Bapak tua, ini, sebentar lagi aku dan Citko akan membetulkan tulangnya yang terkilir. Habis berpesan seperlunya, Lusinio lantas duduk bersilah dan mengatur pemapasan untuk bersemedi. Kam Hang Ti pun ikut berbuat demikian. Karena itu Hai yang menjadi bingung, ia tidak mengerti orang sedang berbuat apa. Beruntung Citko tadi mewakilkan aku menangkis kempelangan tongkatnya ujar Pek Taikoan sambil melelet lidahnya. Kiranya Kam Hang Ti dan Lusinio berdua terkena goncang antenaga tongkat Liaowin, kuatir terluka bagian dalam, maka mereka duduk bersilah dengan tenang buat. Mengumpulkan tenaga dan mengadakan penyembuhan diri sendiri. Lewat tak lama kemudian baru terlihat kedua orang yang bersemedi berbangkit kembali. Beruntung tiada halangan kata mereka dengan tertawa. Dengan muka berseri Hai yang lantas mendekati Lusinio dan memegang tangannya. Cici, sungguh tidak nyana-nona yang berparas secantik bidadari seperti engkau bisa memiliki kepandayan begitu tinggi ujarnya tertawa. Setan, sejak kapankah kau belajar mengumpak orang, sahut si Nio dengan tertawa juga. Cuma seharusnya kami berterima kasih padamu, Kalau bukan kau yang membalikan perau keparat itu, pertarungan sengit itu entah akan bagaimana akhirnya. Waktu itu Pek Taikan sudah selesai membubungi obat pada Ki Teng Hong, kedua mata orang tua ini setengah meram, sedang mukanya kuning pucat. Gerak tangan bocah perempuan itu betul-betul sangat ganas ujar Kam Hang Ti dengan gusar. Masih untung tenaga anak darah itu tidak begitu besar, hanya satu tulang rusuk saja yang patah, kata Lucy Nio sesudah memeriksa luka orang. Pengobatan luka itu kini menjadi bagian Kam Hang Ti yang pandai menyambung otot dan menggandeng tulang, lebih dulu ia betulkan tulang pergelangan tangan kanan Ki Teng Hong yang keseloh, kemudian ia sambung dan jahit terapat luka pada tulang titik iga dan dibalut dengan baik. Selang tak lama, perlahan-lahan tenaganya sudah pulih kembali, maka Ki Teng Hong pentang matanya sambil sedikit mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kau boleh mengasur dahulu, dengan tertawa Lucy Nio berkata pada orang tua ini. Aku sangat terima kasih atas pertolongan kalian, numpang tanya nama tuan penolong yang berbudi, dengan napas agak tersengal Ki Teng Hong bertanya. Engkongku silu bernama Wan Jun, nama lain dari Luli Uliang, Loti yang tentu kenal bukan sahut Lucy Nio. Haya, kiranya tuan penolong adalah Kong Chu, putra, dari Po Tiong Sian Seng Seru Ki Teng Hong tiba-tiba. Dulu sewaktu Engkong tuan mendirikan balai perguruan dan memberi kuliah, aku belum menjadi muridnya, namun pernah juga mendapat petunjuk dari beliau. Habis berkata ia merontah hendak bangun buat mengaturkan terima kasih, namun dengan perlahan Lucy Nio merebahkan dia. Loti yang adalah angkatan lebih tua dariku, sering juga orang tuaku membicarakan dirimu, jika merasa sungkan lagi, tentu si Yau PWE akan merasa tak enak sekali, ujar Lucy Nio. Sebenarnya Ki Teng Hong merasakan tulang iganya sakit tidak kepalang, kini Lucy Nio melayani dia dengan kehormatan sebagai angkatan tua, maka ia pun menerima dengan baik. Siapakah pemuda yang bersama dengan Loti yang itu kemudian Kam Hang Ti bertanya. Ki Teng Hong memandang Kam Hang Ti sekejap, baru kemudian ia membuka suara, dia, dia. Mendengar jawabannya yang ragu-ragu, Lucy Nio mengerti tentu orang tua ini mempunyai perasaan khawatir. Titik. Dia adalah Su Hengku, ia menjelaskan untuk menghilangkan kesangsiannya. Akan tetapi tiba-tiba Ki Teng Hong tergerak pula pikirannya, ia ingat bahwa Lu Po Tiong tidak punya putra, mengapa sekarang ada orang mengaku anaknya, sebab itu ia lantas mengamat-amati Lucy Nio sejenak. Maafkan aku yang sembrono, katanya kemudian, seingatku Po Tiong Sian Seng hanya punya seorang putri yang bernama Eng, apa dia ada bersama dengan saudara. Dengan tertawa segera Lu Sinimar mencopot ikat kepalanya. Di hadapan orang tua aku tak berani berdusta, Lu yang bukan lain ialah diriku, sahutnya kemudian. Ki Teng Hong menjadi girang sekali. Sudah lama aku mendengar ilmu silak lihiap tiada tandingannya, hari ini aku telah menyaksikan sendiri dan ternyata bukan omong kosong, ayahmu meski hanya punya seorang putri seperti kau ini, ia boleh menutup metu dengan tenang di alam baka katanya. Mendengar orang menyebut ayahnya, Lu Sinimar menjadi sedih, tak tertahan ia meneteskan air mata. Kalau begitu Tiong ini tentunya adalah seorang dari Kang Lam Cithiap bukan terdengar Ki Teng Hong berkata lagi. Ia adalah Cithu Heng Kam Hang Ti Sahut Lu Siniu. Bukan main rasa girang Ki Teng Hong mendengar nama pendekar besar ini, ia menyanggah tubuhnya dengan siku dan bersandar bantal, lalu berkata lagi, sungguh tidak pernah tersangka bisa bertemu dengan Kang Lam Cithiap di sini. Saking girangnya ia paksakan diri hendak berbangkit, akan tetapi segera ia menjerit kesakitan terus roboh pingsan. Lu Sian Seng ini betul-betul seorang yang simpatik, dengan tertawa Kang Hang Ti berkata, Nama Su Heng yang tersohor, siapa yang tidak merasa kagum dan hormat, ujar Lu Siniu. Ia pingsan karena kesakitan lantaran tulangnya tergoyang, ku kira tidak berbahaya. Hanya mengenai Li Kong Cu itu, terpaksa harus menunggu dia semibuh baru kita tanyakan lagi. Menurut pandanganku, orang tua ini pun orang dari kalangan Kang Ngung kata Kang Hang Ti. Semula aku hanya menganggap dia adalah kaum pelajar dari angkatan tua kita, tampaknya terhadap asal-usul kaum kita, dia juga banyak tahu. Maka sekalipun ia bukan orang dari kalangan Kang Ngung, sedikitnya ia banyak berhubungan dengan orang Kang Ngung, ujar Lu Siniu. Begitulah setelah mereka bercakap-cakap agak lama, Ki Teng Hang ternyata masih belum mendusin, sementara itu cuaca sudah gelap, maka Kang Hang Ti mintakan sebuah kamar lagi untuk Lu Siniu dan Hai Yang. Habis bersantap malam, Lu Siniu, Kang Hang Ti dan Peatai Koan lantas saling berunding pula. Urusan tidak boleh ditunda, biar malam ini juga aku pergi mengintai ke sana, demikian Lu Siniu mengutarakan pendapatnya. Kalau begitu biar Hai Yang Yang ditinggal menjaga rumah, kita boleh pergi bersama, kata Peatai Koan. Tetapi Kang Hang Ti agaknya berpendapat lain. Terlalu banyak orang mungkin malah akan mengejutkan musuh, ujarnya setelah berpikir sejenak. Lebih baik biarkan Pat Moai sendiri yang berangkat, sesudah diperoleh keterangan yang pasti, kemudian baru kita atur langkah selanjutnya yang perlu diambil. Kiranya Kang Hang Ti berpikir, Lia Win Ho Sio tentu berada dalam gubernuran, sedang si wanita baju hijau itu adalah jago silat kelas wahid. Dengan mereka berdua, seumpama diriku dan Peatai Koan ikut pergi juga belum tentu bisa berhasil, apalagi belum diketahui ada jagoan lain atau tidak di antara Lia Win dan kawan-kawan. Jika harus bergebrak dan mengadu tenaga, tampaknya pasti akan gagal. Sebaliknya kalau Lucy Nio sendiri yang berangkat, Ginkang gadis ini luar biasa bagusnya dan tidak dibawah suhunya di masa muda, dengan keberangkatannya sebagai pengintai, seumpama terkepung, ia pun sanggup meloloskan diri. Begitulah, maka Peatai Koan paham akan maksud suhengnya, maka ia tidak pertahankan pendiriannya tadi. Habis makan malam, Lucy Nio tidur sejenak, setelah kentongan tengah malam ditabuh baru bangun, ia tukar pakaian peranti jalan malam yang hitam mulus, dengan membawa pek pote, yakni kantong yang berisi bermacam alat keperluan, lalu ia berpisah dengan kamhangti dan Peatai Koan, sekali melayang, laksana burung saja ia terbang menerobos keluar jendela. Ginkang dan kepandayan meloncat Pat Moai sungguh tidak mungkin dicapai oleh kita orang, percuma saja kita sebagai suheng, betul-betul memalukan ujar Peatai Koan menghala nafas sesudah Lucy Nio berangkat. Arus air di tiangkang selalu dari belakang mendorong ke depan, itu adalah hukum alam, sudah semestinya, jika tidak, mana bisa ilmu silat berkembang terus lebih luas sahut kamhangti tertawa. Peatai Koan mengangguk tanda setuju, habis itu tiba-tiba ia berkata pula, bocah perempuan yang kita jumpai hari ini kelak pasti akan di atas kaum kita juga, cuma gerak tangannya rada kejam sedikit. Memang, jika bukan parasnya yang cantik menarik, sungguh aku ingin menjewer kupingnya, sahut kamhangti tertawa. Bercerita mengenai Lucy Nio, setelah ia tinggalkan rumah spondokan, dengan cepat ia menuju ke tengah kota. Jalan ke gubernuran memangnya sudah dikenalnya, oleh karena itu dengan enteng tanpa mengeluarkan suara ia melompat naik ke pagar tembok terus turun ke taman di belakang gedung pembesar itu, meski di dalam taman. Terdapat prajurit penjaga, namun ginkang Lucy Nio sudah sampai tingkat yang tiada bandingannya, ia bisa melayang terbang tanpa menerbitkan suara, seumpama ia melayang lewat di samping prajurit itu, mungkin mereka pun tak merasa. Taman belakang itu bergandengan dengan tempat tinggal keluarga pembesar negeri itu, maka Lucy Nio lantas melompat naik ke atas wungan gedung. Ia pikir, biar aku mencari dan bertanya pada Li Bingcu. Dalam pada itu, tiba-tiba ia lihat di atas rumah seberang ada sesosok bayangan secepat terbang melayang lewat. Diam-diam Lucy Nio tertawa, eh, kiranya ada orang lain yang bertujuan sama dengan diriku, maka timbul juga keinginannya buat menyelidiki siapa gerangan orang itu. Segera ia anjot tubuhnya lagi, ia kuntit di belakang orang itu dengan kencang, sesudah dekat, sengaja ia mencetik jarinya hingga menerbitkan suara, berbareng secara gesit dan cepat ia lantas melompat ke samping. Ia lihat orang itu menoleh ke belakang karena suara jentikan jari, di bawah sinar rembulan muda yang remang-remang, Lucy Nio bisa melihat dengan jelas bahwa orang ini ternyata bukan lain daripada Li Kongcu yang ia jumpai siang hari tadi. Ketika Li Kongcu itu menoleh dan tidak mendapatkan sesuatu bayangan orang, rupanya ia sangat terkejut dan heran, tapi segera ia membalik tubuhnya terus melayang masuk ke halaman gedung itu. Lucy Nio tetap mengintil di belakangnya dan dengan enteng sekali melompat turun ke bawah. Tiba-tiba dari kamar dalam berjalan keluar dua budak perempuan, dengan cepat Li Kongcu itu bersembunyi di belakang sebatang pohon, sedang Lucy Nio lantas melompat ke atas belanda rumah di sebelah samping. Sio Chia dan gurunya telah pergi ke depan, katanya hendak menemui apa yang disebut pokok siansu. Buat apa sarang burung masak gula batu yang kau bikin itu terburu-buru di bawah keluar, terdengar seorang di antara kedua pelayan itu berkata, ini disuguhkan buat bocah perempuan itu, sahut budak yang lain. Hektometer, entah dia ini putri keluarga agung dan kaya raya mana, sarang burung yang biasa dimakan sio Chia kita ini dia anggap kurang enak, katanya jauh kalah dibanding dengan bikinan di rumahnya. Begitulah dengan mencerocos tiada hentinya kedua budak itu berjalan menuju ke kamar depan. Mendengar percakapan mereka, Lucy Nio tidak pedulikan Li Kongcu itu lagi, sekali melayang ia mendahului kedua budak itu dan menuju ke bagian depan gedung, namun segera ia menjadi terkejut sesudah berada di sana, sebab tiba-tiba dilihatnya si wanita baju hijau sedang mendatangi bersama Liowin Hwesio, lekas ia mendekam di atas wubungan rumah tanpa berani bergerak. Liowin dan wanita itu ternyata masuk ke dalam rumah yang justru berada di bawahnya, sudah tentu Lucy Nio tidak membuang kesempatan itu, dengan perlahan sekali ia menggeser sedikit genting hingga berlobang, dari sini ia mengintip ke bawah. Ia lihat Liowin baru saja melangkah masuk dan segera terdengar si wanita baju hijau menjengek di belakangnya dengan gemas, hektometer, Lucy Nio lagi. Tiba-tiba Liowin melotot. Mengapa dengan Lucy Nio ia bertanya? Pokok Siansu, bukannya aku mencelak kau, coba katakan mengapa kau memberi hati pada sumo aimu itu sahut si wanita baju hijau. Pertanyaan ini ternyata tidak dijawab oleh Liowin, ia hanya menjengek, sudah tentu tidak mungkin ia mengutarakan kegetiran yang pernah ia rasakan dari sumo aimu itu. Apakah adik-adik seperguruanmu itu tiada seorang pun yang mau tunduk pada kata-katamu terdengar si wanita bertanya lagi? Liowiri menjadi gusar atas desakan orang. Tanpa mereka pun boleh, sahutnya gemas. Setelah berhenti sejenak, lalu ia sambung lagi, maksud kedatanganku ini tentukah sudah paham bukan? Bukankah kau membawakan surat rahasia si pulek untuk Li Taijin sahut si wanita? Kecuali itu, masih ada tiga urusan pula, kata Liowin. Coba silakan menjelaskan, ujar wanita baju hijau. Pertama, meskilah bin Ciam bersalah terhadap Li Taijin. Tetapi dia adalah suteku, harus diserahkan padaku untuk diputuskan. Liowin mulai menjelaskan. Wanita itu tertawa. Sudah seharusnya begitu, sahutnya. Tetapi dalam hal ini masih ada soal lain yang kurang leluasa, ia justru disekap di dalam rumah ini, sebentar lagi boleh kau sambangi di adik kamar tahanan dan kau tentu akan jelas. Bahkan di dalam sana tidak cuma dia saja. Penuturan ini membuat Liowin menjadi heran, ia mengerut kening. Siapakah yang menjaga dia tanyanya? Kami punya Li Shochia sahut si wanita. Mendengar percakapan terakhir ini, Lu Sinimar menjadi terang juga duduknya perkara, nyata Li Bin Chu memang telah penujui sohengnya itu. Ia pulantas tahu mengapa si wanita baju hijau ini membawa Liowin ke rumah kosong ini, kiranya loh Bin Ciam justru dikurung di dalam sini. Waktu Lu Sinimar mendengarkan terus dengan penuh perhatian, ia lihat Liowin kembali menjengek. Hektometer, muridmu betul-betul tidak tahu malu katanya mengejek. Pokok Siansu, jangan kau memaki sembarangan sahut wanita itu dengan muka berbah. Apa muridku tiada nilainya untuk dijodohkan dari Jansutemu? Itu pun harus aku yang memutuskan, sahut Liowin. Mendengar jawaban ini tiba-tiba wanita itu tertawa. Soal ini rasanya tak usah kau hiraukan, menurut penglihatanku, mereka diam-diam sudah saling mengikat diri. Katanya kemudian, kau punya sute itu, semula tampaknya keras kepala, sedikitpun ia tidak menggubris si ochia kami. Tetapi kini, ha-ha mereka sudah pasang ngomong dan tertawa begitu gembira seperti sepasang suami istri saja. Baik, seandainya mereka menikah, Bin Ciam harus ikut aku ke kota raja, kata Liowin pula. Boleh saja asal kau bisa menundukkan dia, ujar si wanita baju hijau dengan tertawa pula. Cuma saja menurut pendengaranku sehari-hari, rupanya dia tidak begitu hormat kepadamu. Kata-kata ini membuat Liowin menjadi murka, dengan sekali gebrak ia bikin ujung meja sempal. Dia berani teriaknya kalap. Tetapi segera si wanita membuat dingin hawa amarahnya. Cukok Siansu tak perlu gusar, bukankah sutemu sudah tak mungkin kabur lagi? Kau boleh hajar adat padanya kapan saja sesukamu, katanya. Dan kini harap katakan urusanmu yang kedua. Airmu kali Liowin tampak pulih kembali, mendengar pertanyaan orang yang terakhir itu, tiba-tiba ia malah tertawa. Socu, kakak, istri saudara, apahanku aku sudah bertemu dengan kau? Ia bertanya. Sudah sahut si wanita. Kalian berdua purikan dan berpisah selama 10 tahun, kini sudah sama tua, sudah waktunya untuk akur kembali, ujar Liowin sambil cengar-cengir. Hektometer, kau hendak menjadi juru damainya bukan? Kata si wanita. Kembali Liowin menyengir, dengan metemera melek ia menyambung lagi. Umumnya lelaki memang sedikit nakal dan suka men gila, yang sudah ya sudah, socu bukankah begitu? Cis, tak genah, sahut si wanita. Dan apa urusan yang ketiga? Mendengar percakapan ini, kini taulah Lucy Neo bahwa wanita baju hijau ini kiranya ialah istri Hon Tiong San. Dalam hati Lucy Neo merasa kagum karena orang pandai merawat diri, meski usia si wanita sebenarnya sudah lanjut, tetapi tampak seperti orang setengah umur. Pernah Lucy Neo dengar cerita gurunya bahwa Hon Tiong San adalah suheng Tian Yap San Jin, mereka memiliki kepandaian khas, ilmu pukulan Tian Yap San Jin dalam bulim waktu itu terhitung satu di antara lima yang terpandai. Sebaliknya kepandaian menggunakan MG dari Hon Tiong San terhitung satu di antara tiga orang yang terkemuka. Istri Hon Tiong San, Yap Heng Po, ilmu silatnya juga tinggi, tak terduga adalah wanita ini adanya. Pantas Kam Hang Ti hanya mampu menandingi dia sama kuat saja. Begitulah Lucy Nima membatin. Sesudah berhenti sejenak, Liao Win menjawab pertanyaan mengenai urusan yang ketiga tadi, si anak darah itu, di mana dia sekarang? Suruh dia ikut aku pulang ke kota raja. Aku hendak ambil dia sebagai putri angkatku sahut si wanita. Jangan kau berkelakar lagi, betapapun aku harus membawanya kembali ujar Liao In Kuku. Ada apakah? Apa dia meninggalkan kota raja atas kemauannya sendiri? Tanya si wanita. Hal ini kau tak perlu urus, pokoknya kau serahkan dia saja, sahut Liao Win tak sabar. Karena desakan ini, rupanya wanita itu rada kurang senang. Kapan kau kembali ke kota raja? Tanyanya kemudian. Besok lusa. Kalau begitu kau tidak mau urus Lucy Nio lagi? Harus diketahui bahwa dia juga termasuk buronan yang hendak ditangkap kerajaan. Mendengar orang menyebut Lucy Nio, mau tak mau Liao Win harus berpikir dan memperhitungkan. Batinnya, Lucy Nio, Kam Hang Ti dan Peta Ikoan adalah tiga di antara saudara seperguruan yang paling kuat selain aku sendiri. Jika dirinya bersama Yap Heng Po menempur mereka bertiga bukan tidak mungkin akan dikalahkan. Oleh karena itu, ia terdiam sejenak. Hanto aku akan datang ke sini bukan tiba-tiba ia tanya. Siapa urus dia sahut Yap Heng Po? Jika kalian suami istri bersedia akur kembali, aku boleh lantas menangkap Kam Hang Ti buat melampiaskan kejengkelanmu, ujar Liao Win. Baiklah, kau boleh tinggal lebih lama dua hari, tunggu setelah setan tua itu datang baru kita rundingkan lagi, sesungguhnya aku pun tak tega berpisah dengan Yan Ji Sahut si wanita alias Yap Heng Po. Sekarang juga hendaklah kau panggil anak darah itu, biar aku tanya dia, tiba-tiba Liao Win berkata pula dengan sungguh-sungguh. Dengan lagak seperti terpaksa, wanita itu bertindak keluar, ia tepuk tangan tiga kali dan bersuit panjang satu kali, tak lama kemudian tertampak bocah perempuan yang dilihat siang hari tadi mendadak muncul entah dari mana. Ada tamu agung hendak menemui kau, kata si wanita baju hijau sambil memegang bocah itu sesudah datang mendekat. Aku tidak mau menemui pokok Sian Su, sahut anak darah itu dengan memoncongkan mulut. Akan tetapi wanita itu lantas mendorong dia masuk ke dalam. Tak boleh kau kurang ajar omelnya. Berhadapan dengan Liao Win, anak darah itu seperti rada takut. Kesini kau panggil Liao Win sambil menggapai? Tidak, aku tak mau bantah darah itu menggeleng kepala. Agaknya Liao Win menjadi marah. Setan cilik, mereka betul. Betul terlalu memanjakan kau, kata Liao Win dengan gemas. Si pulek pesan padaku agar jangan mendengarkan omonganmu, jangan berdekatan padamu juga, tiba-tiba anak darah itu berkata terus terang. Keruan saja Liao Win berjingkrak. Apa katamu? Kau bohong teriaknya. Ia bilang kau adalah padri cabul. Hi, Toa Suhau, guru besar, apa artinya cabul itu anak darah itu menyambung lagi? Tak tahan lagi seluruh muka Liao Win menjadi merah padam saking gramnya dan serba sulit pula, ia tak yakin apa betul si Hongcu berkata begitu kepada si bocah ini atau tidak. Di lain pihak Lucy Nio yang mendengarkan di atas atap rumah juga merasa gusar bercampur geli. Ia gusar karena gurunya di kalangan bulim dihormati orang sebagai nikoh yang agung tetapi kini mempunyai anak murid yang mencemarkan nama baiknya dengan disebut sebagai padri cabul. Bila gurunya di alam bakatau, mungkin beliau pun tak relala pun merasa geli juga karena Liao Win yang berlagak kering di hadapan anak darah ini, demi dikatai sebagai padri cabul, saking malunya ia menjadi serba salah. Tengah Lucy Nio merasa geli, sekonyong-konyong dari bawah pohon yang rindang di luar rumah sana berkelebat sesosok bayangan dengan cepat, sesudah menerobos keluar terus bersembunyi lagi di tempat gelap di pojok rumah, orang itu menempelkan telinga ke dinding, terang ia hendak mendengarkan apa yang orang bicarakan. Ha, dia telah datang juga, sungguhnya linya tidak kecil diam-diam Lucy Nio membatin. Orang itu ternyata bukan lain daripada Lee Kong Chu. Aku sudah terlalu kesal hidup di dalam istana, karena itu aku pesiar keluar, kenapa kalian ribut, besok aku akan pulang sendiri, terdengar anak darah tadi berkata di dalam rumah. Si Pulek suruh kau pulang bersamaku, terdengar Liao Win menyaut. Betul-betul beliau berkata begitu tanya anak darah itu. Liao Win menjadi marah. Kalau kau berani sembarang mengoceh lagi, nanti aku tampar kau. Ia mendamprat, berbareng ila lantas berdiri dan mengulur telapak tangannya yang lebar laksana daun pisang terus berlagak hendak menjamberet. Akan tetapi si wanita baju hijau tidak tinggal diam, cepat ia merintangi. Pokok Sian Su, apakah kau tak malu menakuti anak kecil ejeknya? Dalam pada itu, secepat angin anak darah tadi sudah mengeluyur keluar rumah. Nampak bayangan anak darah ini, Lee Kong Chu yang bersembunyi di pojok rumah segera melayang pergi dan mengejar. Ada penjahat sekonyong-konyong terdengar Liao Win berseru di dalam rumah. Berbareng badannya bergerak, segera pula ia meloncat keluar. Rupanya suara gerakan si pemuda tadi telah didengar oleh Liao Win. Karena kejadian mendadak ini, Lucy Neo dapat menduga pemuda itu pasti bukan tandingan Liao Win. Hanya sekejap saja ia lihat Liao Win sudah melayang lewat dua rumah, sedang si wanita baju hijau pun sudah menguber keluar. Tiba-tiba Lucy Neo mendapat akal, ia melayang ke atas atap sebuah rumah lain, dari sini dengan suara lantang ia berseru. Liao Win, beranikah kau menempur aku buat menentukan siapa yang mati atau hidup? Karena suara teriakan yang datangnya dari belakang itu, sekonyong-konyong Liao Win menghentikan langkah, ia memutar balik, segera disambut oleh Lucy Neo dengan enam buah pisau kecil yang dihamburkan secepat kilat, semuanya menuju ke tubuh Liao Win. Perlu diketahui bahwa di antara anak murid Tokpi sini, kecuali Liao Win sendiri, yang lain berlatih senjata rahasia jenis tersendiri seperti Pektaikoan, yang diayakinkan adalah Bwe Ho Aciam atau jerum yang pangkalnya berbentuk bunga sakura, sedang yang dilatih Kam Hangti dan Lucy Neo adalah Witu atau pisau terbang. Ada pun Lucy Neo punya Witu berlainan pula dengan Kam Hangti, kecuali pisaunya agak lebih pendek, gagang pisaunya di waktu ditimpukan, di udara. Bisa mengeluarkan suara mengaung hingga bisa membuat musuh menjadi bingung. Akan tetapi Liao Win adalah Liao Win, kepandaiannya lain daripada yang lain, begitu ia memutar tongkatnya, seketika enam pisau terbang itu kena disampuk jatuh, namun tidak urung suara mengaungnya pisau itu membuat perasaannya menjadi kacau juga. Justru dikala semangat Liao Win lagi kacau, dengan ilmu entengi tubuhnya yang tinggi, Lucy Neo melayang lewat di samping tubuhnya, ketika ia menoleh, kembali enam buah Witu dihamburkan lagi. Waktu Liao Win dapat memukul jatuh semua pisau terbang itu, sementara itu Lucy Neo sudah keburu-kabur. Liao Win cukup tahu diri, ia mengerti tidak mungkin bisa menyusul semua airnya itu, maka dengan menyarat tongkat ia melompat turun dari atas rumah. Pokok Sian Su, di mana Yan Ji tanya si wanita baju hijau memapakinya. Sudah kabur juga sahut Liao Win. Mengapa tidak kau kejar di akata si wanita pula? Kau sendiri saja yang mengejar sahut Liao Win dengan mendongkol. Aku kira budak cilik itu tidak berani bertingkah, tak taunya Lucy Nimar membela dia secara diam-diam. Wanita baju hijau terdiam. Ia sendiri pernah menyaksikan kepandayan Lucy Neo yang tinggi, kalau sendirian, mana berani dia mengejar. Kembali mengenai Lucy Neo, sesudah melompat keluar dari gedung gubernur dan melompat naik pula ke atap rumah penduduk, Ia memandang sekelilingnya, ia lihat di jurusan sebelah barat daya ada sesosok bayangan sedang berlari ke depan secepat terbang. Di depan bayangan orang itu remang-remang nampak satu titik hitam yang meluncur cepat laksana. Motor. Lucy Neo tahu titik hitam itu tentu si anak darah dan bayangan hitam di belakangnya pasti si pemuda adanya. Tingkah laku kedua orang itu sangat aneh, coba aku susul mereka begitu Lucy Nimar berpikir. Sementara itu bayangan hitam tadi sudah keluar benteng kota dan Lucy Neo baru mulai mengudap. Tak lama kemudian, lambat laun bayangan itu tertampak berada di depan sana, kini baru Lucy Nimar memperlambat langkahnya. Sebenarnya ginkang pemuda itu sudah terhitung kelas 1, akan tetapi Lucy Neo selalu mengikuti di belakangnya, sedikitpun pemuda itu tak merasa. Saat itu si pemuda sudah berlari sampai di tepi telaga sebelah barat, mendadak ia berlari naik ke atas gunung yang terletak di tepi telaga itu. Gunung ini bernama Katnia atau Bukit Kat, letaknya di tengah antara Pociok San dan Sian Hinia, menurut Dongeng Kuno katanya pernah ada Dewa Kat Hang Ching bertapa di atas gunung, oleh karenanya orang lantas menyebut gunung ini sebagai Katnia. Tak kala itu si anak darah yang berlari di bagian depan sudah berada di atas gunung lebih dulu, ketika si pemuda menyusul sampai di puncak, terlihat batu padas yang aneh berdiri berserakan, sedang bayangan si darah sudah tak tertampak pula. Ing muai, ing muai terdengar pemuda itu berseru memanggil. Akan tetapi di antara desiran angin pegunungan, yang ada hanya suara kumandang balik dari lembah gunung itu, sedang suara jawaban orang sama sekali tidak terdengar. Pemuda itu berseru memanggil beberapa kali lagi, tetapi mendadak terdengar ada orang tertawa di belakangnya. Ia tidak kenal padamu, buat apa kau memanggil dia terdengar suara orang berkata. Bukan main kejut pemuda itu, ia tak berani berpaling, tapi lebih dulu ia melompat ke samping, ia lolos pedangnya dan berbareng memutar balik mengamati orang. Kiong Hi pada saudara yang tertimpa bahaya tetapi tidak tewas, di belakang hari tentu banyak rezeki dengan tertawa Lusini Mar menggoda. Waktu si pemuda mengenali Lusini Mar, ia menjadi sangat curiga. Malam-malam buta dengan tujuan apa kau menguntit aku bentaknya. Kiranya di waktu siang harinya, ketika mereka sama-sama minum teh di kedai, dengan metuk kepala sendiri pemuda itu melihat Ki Teng Hang kena digondol pergi Lusini Mar, cuma ia tidak mengetahui bahwa orang justru hendak menolongnya, sebaliknya ia sangsi Lusini Mar adalah sekomplotan dengan nenek gelak itu. Kemudian ketika Lusini Mar dan Kam Hang Ti menempur Liyawin dengan sengit di atas perahu, karena lebih dulu ia sudah terjungkal masuk ke dalam telaga, ia tidak mengetahui peristiwa itu. Oleh karena itulah ia masih belum tahu pasti sebenarnya Lusini Mar kawan atau lawan. Sebenarnya kalau Lusini Mar mau bicara terus terang namanya, segala urusan dengan segera menjadi beres. Namun dia adalah nona yang menanggung kewajiban membalas sakit hati negara dan dendam keluarga, tidak boleh tidak ia harus berlaku waspada dan hati-hati, meski tampaknya pemuda ini bukan orang jahat, tapi bagaimanapun adalah seorang asing yang belum dikenalnya, dengan sendirinya tidak mau Lusini Mar mengatakan begitu saja asal-usul dirinya. Begitulah karena sudah lama orang masih belum menjawab tegurannya, pemuda itu menjadi gusar. Hi, kau sebenarnya sobat dari garis manakah? Kita selamanya belum pernah kenal, mengapa kau ikut campur urusan orang lain yang mendamprat. Tiba-tiba Lusini Mar ingat pada gerak silat pemuda ini yang aneh dan hebat, dalam hati timbul keinginannya untuk menjajal kepandayan orang. Maka dengan tertawa dingin sengaja ia menjawab, bagus sekali perbuatanmu dengan si orang tua Shiki itu. Seketika airmu kasih pemuda berubah, ia menjengek. Hektometer, sayang dengan kepandayanmu ini ternyata terima menjadi cakar alap-alap musuh, dengan gusar ia mendamprat lagi. Menyusul dengan sedikit bergerak, cepat ia kirim satu tusukan. Lusini pun tidak kalah cepat, dengan sedikit mengegos ia berkelit sembari melolos pedangnya juga. Kau anak murid siapa dengan tertawa ia bertanya lagi. Sebagai jawaban, kembali pemuda itu mengirim dua kali tusukan dengan cepat dan lihai sekali. Kukatakan juga tak nanti kau mengenalnya sahutnya kemudian dengan suara lantang. Agaknya ia sangat bangga sekali dengan kiam hoatnya ini. Diam-diam Lusini Mar menjadi geli atas kelakuan orang. Ia pikir, kiam hoat dari cabang mana yang aku tidak kenal? Cukup bila kau mainkan sepuluh jurus dan aku tak bisa menebak dengan jitu, itulah baru aneh. Dalam pada itu si pemuda telah memutar pedangnya sambil melangkah ke samping, dari situ ia menusuk ke pinggang orang. Kini Lusinio tidak ingin berkelit lagi, ia tahu gerak tipu orang adalah Kongjiok di ih, burung merak menyisil bulu sayap, dari butong pei, yang diutamakan pada tenaga tikaman ujung pedangnya, maka ia lantas menindih ke bawah dengan senjata, yang Lusinio mainkan adalah cucuan imyang, memutar balikan imyang, dari hian li kiam hoat, dengan sekali menindih ke bawah untuk kemudian dicukil ke atas, dengan demikian ia menduga pemuda itu pasti akan dipaksa menarik kembali senjatanya. Sama sekali ia tidak tahu bahwa tipu serangan si pemuda ternyata sangat aneh, waktu melihat Lusinio menekan ke bawah dengan pedangnya, ia lantas getarkan pedangnya dan di antara goncangan senjatanya ini ia berbalik memotong ke depan. Perubahan yang tak tersangka ini, hampir saja Lusinio termakan, beruntung hian li kiam hoatnya sudah mencapai tingkat ia datcara, lekas ia tarik pedangnya sedikit terus diputar balik, dengan demikian seketika ia dapat mematahkan serangan lawan. Namun si pemuda lantas memburu maju dua langkah, lalu ia menusuk lagi, kali ini dengan jelas adalah tipu ilonghang tian sif, burung cenderawasi pentang sayap, dari koyang pei. Gaya serangan ini seharusnya dari kiri menuju ke kanan, Lusinio yang telah kenal hampir semua cabang kiam hoat, dengan sedikit bergerak, lebih dulu ia mencegat ke sebelah kiri atas serangan lawan ini. Tak taunya dugaannya kembali meleset, begitu sampai di tengah jalan, mendadak pemuda itu ubah arah senjatanya terus menusuk ke pundak kanan. Dalam keadaan demikian Lusinio tidak keburu lagi buat menarik senjatanya untuk menangkis, terpaksa ia mengandalkan ginkangnya yang bagus, dengan sekali enjot tubuh, secepat kilat ia hindarkan tusukan lawan. Bukan main heran Lusinio atas tipu serangan si pemuda yang sangat aneh itu, betul-betul belum pernah ia menyaksikan selama hidupnya, maka ia tak berani pandang enteng lawannya lagi, lekas ia mainkan hian li kiam hoat yang meliputi 36 jurus buat menjaga diri, ia putar pedangnya hingga merupakan satu lingkaran rapat laksana pagar baja. Setetes air pun tak dapat tembus. Namun dalam penjagaannya ia selingi pula tipu serangan lain. Di pihak lain si pemuda dengan ganas terus menggempur seperti angin badai tiada hentinya, sampai 2.30 jurus sudah lewat ternyata Lusinio masih belum mampu mengenali cabang ilmu silat lawan. Meski kiam hoat pemuda itu sangat aneh, namun ilmu pedang yang Lusinio mainkan adalah cabang silat terkenal, maka keliayannya pun luar biasa, walaupun seketika ia masih belum bisa memahami tipu serangan lawan dan belum berani secara gegabah melancarkan serangan balasannya, namun untuk melayani saja masih jauh berlebihan. Lusinio tidak mengetahui bahwa pemuda itu terlebih kesal dari dia. Jika Lusinio tak bisa merabah gaya serangannya, ia pun tak mampu mengenali ilmu silat Lusinio, ia hanya merasa kiam hoat Lusinio begitu hebat dan ajaib. Tampaknya cuma Tian San Kiam Hoat saja yang bisa menandinginya. Apalagi tenaga dalam Lusinio lebih tinggi daripada dia, setelah pertarungan dilanjutkan 3 sampai 50 jurus lagi, mukanya sudah mulai merah dan napasnya tersengal, sebaliknya tidak demikian dengan Lusinio, nona ini masih tetap tenang dan penuh semangat. Saking gugup dan gelisahnya, pemuda itu makin gencar memainkan tipu serangan pedangnya. Namun sembari membela diri Lusinio masih balas menyerang juga, dengan penuh perhatian ia coba meneliti ilmu pedang lawan. Akhirnya ia dapat mengetahui bahwa kiam hoat si pemuda seperti kumpulan sari ilmu pedang berbagai cabang, tetapi tiap tipu serangan selalu berlawanan dengan tipu serangan biasa. Misalnya tipu serangan dari Butong Pei yang disebut bus yang tubeng, setan bus yang mencabut nyawa, gaya pedang mestinya dari atas ke bawah untuk menusuk bagian bawah musuh, tapi sewaktu dipakai si pemuda, bukannya ia menurut Kera tadi, sebaliknya ia mengarah dari bawah ke atas buat menusuk bagian tengah lawan. Begitulah, sesudah Lusinio bergebrak dengan dia hampir ratusan jurus, akhirnya ia sadar dan mengerti, segera ia lintangkan senjatanya dan memaksa pemuda itu melompat mundur jauh, menyusul dengan tertawa ia berkata, kau adalah ahli waris pekkoat moli. Gurumu jika bukan hui angkin tentu adalah buging yao demikian ia buka rahasia si pemuda. Mendengar orang sekaligus dapat menyingkap asal lusul dirinya, pemuda itu terkejut, dengan pedang masih melintang di depan dada ia berdiri diam tak berani sembarang maju lagi. Sudahlah, tidak perlu bertempur lagi, setelah ratusan jurus aku baru tahu asal dirimu, untuk ini saja aku sudah terima menyerah Lusinio berkata lagi dengan tertawa sembari masukkan pedang ke sarungnya. Pemuda itu terbelalak matanya, ia ragu-ragu dan heran, tetapi malu diri juga. Ia sangsi karena sudah terang ilmu pedang lawan jauh di atas dirinya, mengapa berbalik mengaku kalah sendiri? Yang membuat dia merasa malu adalah Lusinio dapat menebak asal lusul dirinya, tetapi ia sendiri tidak bisa mengenali ilmu pedang Lusinio. Karena itu maka ia lantas menjawab dengan memberi hormat, akulah yang harus mengaku kalah, jika kau hendak menangkap aku, silakan saja sesukamu. Mendengar jawaban ini, kembali Lusinio bergelak tertawa. Siapa hendak menangkap kau? Pernahkah kau mendengar nama Tokpi Sini? A.I., kalau begitu saudara adalah anak murid Tokpi Sini dan seorang di antara Kang Lam Cithiap seru si pemuda kaget demi mendengar keterangan Lusinio, segera ia pun membungkuk memberi hormat. Betul sahut Lusinio. Akan tetapi ketika kemudian pemuda itu mengamat-amati Lusinio lagi, tiba-tiba air mukanya terunjuk rasa curiga. Kiranya si pemuda pernah mengiringi ibunya yaitu Bu Ging Yeao, saling membicarakan kiam hoat masing-masing dengan I.L.Anchu di puncak utara Tian San, kala itu I.L.Anchu berkata, masa kini di seluruh jagad hanya ada empat cabang ilmu pedang yang mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri dan susah untuk dibedakan mana yang lebih unggul. Keempat kiam hoat ini masing-masing adalah Tian San kiam hoat yang diwariskan dari Hui Bing Sian Su, kedua adalah Tatmo Kiam Hoat, asal ajaran Tatmo Chosu yang kemudian disempurnakan dan ditambah oleh Hui Tiong Bing dari Butong Pei Cabang Utara, ketiga adalah Hian Li Kiam Hoat dari Tokpi Sini dan akhirnya adalah Kiam Hoat Tunggal Warisan Pek Hoat Moli. Waktu itu Bu Ging Yeao telah menjawab, keluasan Tian San Kiam Hoat, keandahan Tatmo Kiam Hoat dan keajaiban Hian Li Kiam Hoat, ketiganya terkemuka dan betul-betul susah untuk dibedakan mana yang lebih baik dan lebih unggul, tetapi Kiam Hoat dari cabang kami yang masih banyak kekurangannya oleh Cici pun dipersamakan dengan ketiga Kiam Hoat yang lain, apa ini tidak membuat malu aku saja. Cici terlalu merendah hati, kata Ie Lan Chu lagi. Kalau soal keandahan tipu dan keganasan serangan, Kiam Hoat dari cabang Cici sebenarnya masih berada di atas ketiga cabang Kiam Hoat tadi. Titik. Di antara tiga cabang Kiam Hoat yang hebat itu, sayang Hian Li Kiam Hoat belum pernah aku saksikan ujar Bu Ging Yeao menghela nafas. Ia tetap bilang tiga cabang Kiam Hoat saja dan tidak mengikutkan Kiam Hoat dari cabang sendiri, sudah tentu ini adalah karena ia suka merendah. Karena kata-kata Cici tadi, tiba-tiba aku punya pikiran aneh, umpama kita bisa mengundang keempat cabang pendekar pedang ini mengadakan pertemuan di Tian San, sungguh akan merupakan suatu peristiwa hebat juga, dengan tertawa Lai Lan Chu berkata, Cuma sayang umur manusia terbatas, pikiran aneh itu hanya akan merupakan hayalan belaka, karena Tok Pisin ini sudah wafat. Namun Hian Li Kiam Hoatnya malah pernah kusaksikan, tiga puluh tahun yang lalu ketika Tok Pisin ini naik ke Tian San, sayang Cici kebetulan tidak di sini. Dia punya Kiam Hoat itu hanya diturunkan pada murid perempuannya yang terakhir bernama Lucy Niu, tetapi ia punya tugas kewajiban sakit hati negara dan dendam keluarga, setiap hari ia harus kian kemari mengembara di kalangan Kang Hoat, mungkin ia tidak bisa datang ke Tian San. Begitulah, karena teringat pada percakapan ibunya dengan Iai Lan Chu tersebut, maka si pemuda diam-diam heran dan ragu-ragu, mengapa orang yang berada di hadapannya ini adalah seorang lelaki, padahal Lucy Niu kan perempuan. Akan tetapi sebelum ia bersangsi lebih lama, Lucy Niu sudah menarik ikat kepalanya dan tertawa. Akulah Lucy Niu, maafkan bila aku mohon tanya nama saudara yang terhormat. Aku bernama Liti, Bu Ging Ye Ao yang Cici sebut tadi adalah ibuku sahut si pemuda. Kiranya saudara adalah keturunan Juan Ong, maafkan, maafkan, kalau aku kurang hormat kata Lucy Niu pula. Dahulu sesudah Tian San Chit Kiam atau tujuh pendekar pedang dari Tian San mengasingkan diri, Bu Ging Ye Ao dengan Li Ji Aksim lalu tinggal di puncak selatan Tian San yang tadinya menjadi tempat tirakat Pek Hoat Moli. Dari pernikahan mereka ini terlahir satu putra, adalah Liti ini. Pada waktu Liti berumur sepuluh, ayahnya meninggal, maka ia berada di bawah asuhan ibunya dan memperoleh ajaran Kiam Hoat Tunggal dari Pek Hoat Moli itu. Dua tahun sesudah itu, Lelancu membawa kembali Pang Ing ke puncak utara Tian San yang menjadi tempat semayamnya itu, tatkala itu Pang Ing baru berusia tujuh tahun. Jarak antara puncak utara dan selatan Tian San ada ribuan Li, oleh karena itu hanya tiap tahun sekali Bu Ging Ye Ao mengunjungi Ielancu. Dari situ Liti dan Pang Ing boleh dikata adalah konco bermain sejak masih anak-anak, Liti lebih tua enam tahun dari Pang Ing, oleh sebab itu ia selalu menganggap Pang Ing sebagai adik perempuannya. Kira-kira enam-tujuh tahun yang lalu, ketika Ielancu merantau lagi ke daerah tengah, ia menyerahkan Pang Ing di bawah asuhan Bu Ging Ye Ao, baru ia terima kembali darah cilik ini sesudah Ielancu pulang dari perjalanannya. Dengan adanya hubungan itu, dengan sendirinya Liti dan Pang Ing bersahabat baik sekali. Kembali tadi, setelah Lucy Nio saling mengenalkan diri dengan Liti, mereka masing-masing saling kagum. Sudah berapa lama Li Heng meninggalkan Tian San dan siapakah si kakek Shiki itu? Lucy Nio bertanya. Belum genap dua tahun aku meninggalkan Tian San, Liti menerangkan. Paman Shiki itu dahulu pernah ikut pergerakan ayahku di Suquan. Kali ini aku turun gunung, ibuku telah memberi daftar nama padaku agar aku menyambangi bekas bawahan ayahku untuk melihat masih tinggal berapa orang di antara mereka yang masih hidup. Beberapa hari yang lalu telah ku kirim kabar pada kilopek akan kedatanganku ke Hang Chiu sini. Ia berjanji padaku berjumpa di Semtan Inquat di Soho. Tak terduga di sana telah terjadi bencana itu. Beruntung semasa kecil aku pernah belajar renang di Tian Ti, telaga di atas puncak Tian San, maka sedikit paham dalam air, kalau tidak, pasti aku sudah kelelap ke dasar telaga. Entah siapakah Hwasyo Bengis itu? Sungguh hebat sekali ilmu silatnya. Dengan menyatakan rasa malunya, kemudian Lusini Mar menerangkan siapakah diri Liyawin Sembari menghela nafas gegetun atas perbuatan Soho Hengnya itu. Anak perempuan yang dijumpai siang hari tadi adalah murid kesayangan Lelo Chiam Pua, juga merupakan satu-satunya ahli warisnya, harap Cici suka membantu aku mencari kembali dia, demikian Liti berkata lagi. Penuturan ini membuat Lusinio tercengang, ia sanksikan keterangan orang, pikirnya, ilmu silat anak darah tadi begitu ruwet dan aneka macamnya, mana bisa ia adalah anak murid Ia lancu? Apa Liheng tidak salah mengenali orang ia coba bertanya? Sejak kecil kami bermain bersama, mana bisa aku salah mengenali sahut Liti tertawa geli? Cuma aku ada tidak mengerti, kenapa ia seperti sudah kehilangan sifatnya yang asli, hal ini membuat aku ada khawatir. Jika betul dia adalah ahli waris Sihlo Chiam Pua, sudah tentu aku akan membantu sepenuh tenaga untuk mencarinya kembali, ujar Lusini mau akhirnya. Saat mereka bicara, tiba-tiba mereka dengar ada suara mengaungnya tiga anak panah, satu bersuara panjang dan dua kali pendek yang berbunyi arah tenggara. Terkejut sekali Lusinio melihat panah bersuara itu. Harap Liheng memaafkan, ada urusan penting aku harus. Segera kembali ke pondok, katanya kepada Liti. Ada apakah, mengapa malam-malam orang melepaskan panah bersuara itu? Tanya Liti terheran-heran. Itu adalah tanda rahasia untuk saling berhubungan di antara sesama saudara seperguruan kami Lusini Mar menerangkan. Mendengar penjelasan ini Liti ikut terperanjat dan khawatir. Jika begitu, silakan saja katanya. Lusini Mar memberi salam perpisahan, tetapi sebelum ia turun dari bukit itu, tiba-tiba ia berkata pula, Liheng, kau punya pamanki itu berada bersama kami. Besok kau boleh ke sana. Habis itu ia terangkan juga tempat tinggalnya, yakni suatu hotel terkenal di kaki bukit Katnia sebelah Tenggara yang menghadap ke Seoul. Baik, besok pagi-pagi aku akan ke sana sahut Liti dengan girang. Kemudian dengan sekali enjot tabuh, secepat bintang meluncur, dalam sekejap saja Lusinio sudah menghilang. Keruan kepandayan Lusinio yang luar biasa itu membuat Liti merasa kagum sekali. Setelah ribut setengah malaman, rembulan muda kini sudah serong ke barat, tampaknya sudah jam 3 atau 4 pagi. Liti melompat ke atas sebuah batak karang yang menonjol tinggi, dari sita ia memandang jauh ke sekelilingnya, namun keadaan sunyi senyap, hanya suara desiran angin yang sayut-sayut dan suara arus air mendebur di kejauhan. Liti jadi kecewa dan maskul, ia ingin pulang saja, akan tetapi tiba-tiba didengarnya ada suara tertawa orang di sampingnya. Dengan cepat Liti meloncat turun sambil berseru memanggil lagi, In Mu'ai, In Mu'ai. Mendadak munculah bocah perempuan yang dijumpainya siang hari tadi dari belakang sebuah batu pegunungan yang besar. Aku ada di sini terdengar anak darah itu berkata sembari tertawa cekikikan. Nampak si anak darah, Liti girang sekali. Mari sini, anak darah itu mengundang pula. Panggilan ini sebaliknya membuat Liti ragu-ragu. Sinilah, aku tidak akan memukul kau lagi, siang tadi aku hanya main-main saja dengan kau, apakah kau masih marah padaku? Begitulah dengan tertawa anak darah itu menerocos lagi. Liti mendekatinya, ia coba menarik tangannya, akan tetapi dengan tertawa bocah itu merontah melepaskan pegangan orang. Kelakuan ini membuat Liti tertegun sejenak, tetapi segera ia ingat bahwa orang kini sudah berupa seorang nona cilik yang berumur 14, tentunya sudah merasa malu. Karena pikiran ini ia jadi geli sendiri. Siapakah wanita baju hijau itu, bagaimana kau kenal dia tanyanya kemudian. Kau peduli apa? Memangnya semua orang yang aku kenal harus kukatakan padamu sahut anak darah itu dengan ketus. Kembali Liti tertegun oleh jawaban orang. Pikirnya dalam hati, Hi, mengapa tabiatnya sudah berubah seluruhnya? Dahulu dia tidak pernah bersikap begini. Perlu diketahui bahwa di waktu Liti dan Pang Ing masih tinggal bersama di Tian San, kasih sayang mereka seperti Saudara sekandung saja. Pang Ing selamanya menurut sekali padanya. Sama sekali tidak terduga bahwa dalam waktu tiada dua tahun, bocah ini berani menggunakan suara ketus seperti tadi untuk menjawabnya. Duduklah kau, mengapa kau melihat aku terus dengan terkesima? Kata darah itu dengan mengikik. Liti menurut, ia duduk di sampingnya. Baik-baik kah tepekbo, bibit tanyanya kemudian. Baik sekali, ia pun selalu mengenangkan kau jawab anak darah itu. Bagaimanakah dengan rambutnya? Sama saja seperti dulu, bukankah masih tetap putih saja? Ada apakah kau tanya rambutnya? Bukan main terkejut Liti hingga ia meloncat bangun. Apakah tamu? Rambut ih pekbo sudah putih ia menegas. Hendaklah diketahui bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ia lancumakan bunga dewa yang dapat mempertahankan rambutnya selama hidup tidak bisa putih. Jika sampai berubah putih, maka tandanya ajalnya sudah tiba. Tidak heran kalau Liti bertanya rambutnya yang sebenarnya berarti bertanya kesehatan orang tua itu. Kini mendengar si anak darah bilang rambutnya sudah putih, keruan saja ia kaget dan khawatir pula. Namun sebelum ia bertanya lebih jauh, tiba-tiba bocah itu sudah tertawa lagi. Aku hanya mendusai kau saja, biasanya kau sangat pintar, mengapa kini jadi begini bodoh katanya? Bukanlah tadi aku bilang rambutnya masih tetap sama seperti dahulu. Bagaimana warna rambutnya apakah sendiri tidak tahu? Kau turun gunung juga belum ada dua tahun? Liti memang mendengar orang berkata begitu tadi. Maka ia menjadi geli bercampur mengkal. Mengapa kau jadi begini nakal, hanya menakuti aku saja, katanya kemudian. Rambut ih pekbo selamanya tidak pernah putih, kau bilang rambutnya putih, sama saja kau pujikan dia lekas mati. Dia sangat sayang padamu, hendak berkelakar pun tidak bolehkah singgung beliau. Anak darah itu melelet lidah. Baiklah, selanjutnya aku tak berani lagi, ujarnya. Dapat diduga bahwa anak darah ini bukan pang ing sebagaimana disangka Liti, melainkan pang lin adanya, si adik dari darah kembar itu. Tadi sewaktu ia bersembunyi di belakang batu pergunungan, ia dapat mendengar semua percakapan antara Lusinio dan Liti, dalam hati ia girang sekali tetapi terkejut juga. Sebab, meski usianya masih kecil, namun ia pun pernah mendengar orang bercerita tentang nama Ia Lancu dan Buging Yeao, ia mengerti kedua wanita tua itu adalah pendekar pedang yang paling lihai dan disegani di zaman ini, lebih-lebih Ia Lancu adalah tokoh cabang silat dengan ilmu pedang ajaran dari tokoh terkemuka, sering ia mendengar Liao Win dan Tian Yap Sanjin mencaci maki Ia Lancu, katanya mereka bermaksud mengumpulkan 10 tokoh silat kelas 1 untuk menempur orang tua itu. Sekalipun orangnya kecil, tapi pang lin cukup cerdik dan pintar, ia lihat para paman dan mamak itu begitu benci Ia Lancu, ia lantas tahu bahwa kepandaian Lelancu tentu tinggi sekali dan tiada tandingannya. Karenanya dalam hati ia sangat mengaguminya. Ketika ia bersembunyi di belakang batu tadi, ia dengar bahwa Liti adalah putra Buging Yeao, didengar pula Liti mengatakan dia, pang lin yang dikiranya pang ing, adalah ahli waris satu-satunya dari Ia Lancu, bahkan katanya dibesarkan dan bermain bersama. Karena itu diam-diam timbul suatu pikiran aneh dalam hatinya, biar aku pura-pura. Mengaku sebagai anak perempuan yang tak dikenal namanya itu untuk menggoda Liti. Sudah tentu mimpi pun Liti tidak pernah menyangka bahwa anak darah yang berada di depannya ini bukan pang ing. Oleh sebab itu ia lantas bertanya lagi, dalam dua tahun ini pernahkah kau bertemu dengan ibuku? Pertanyaan ini membuat pang lin jadi gelagapan. Pernah, sekali jawabnya kemudian secara samar-samar. Bagaimana keadaan beliau? Tanya Liti pula. Beliau sedang berlatih pedang, jawab pang lin secara ngawur. Berlatih pedang? Mengapa malah berlatih pedang? Apa beliau sudah tidak cekaan? Lagi tanya pula Liti dengan penuh keheranan. Kiranya waktu Liti turun gunung, ibunya sudah mulai melakukan cekaan, yakni meditasi atau semedi, tiap kali bersemedi lamanya tujuh hari berturut-turut, waktu melakukan tirakat ini yang dimakan hanya buah dan bunga saja, setelah lewat tujuh hari baru mengenyam makanan biasa lagi. Lalu mengasuh selama tiga hari untuk kemudian bersemedi pula. Bersemedi dengan tempo panjang semacam ini adalah suatu tingkatan yang harus dilalui oleh orang yang berlatih lewekang tingkat tinggi, pada masa melakukan cekaan atau semedi, orang tidak mengurus hal-hal biasa dan juga tidak perlu berlatih pedang. Sebab itulah ketika Liti mendengar pang lin bilang ibunya berlatih ilmu pedang lagi, ia menjadi heran sekali. Pang lin sangat cerdik, melihat lagu suara dan air muka orang yang berubah lain, dengan segera ia menyadari telah salah omong, oleh karena itu lekas ia berusaha menutupi kepinjangan ucapannya. Aku bertemu beliau sewaktu aku menyertai suhu berkunjung ke kediamannya, katanya lagi dengan tertawa kecil. Suhu berkata bahwa ibumu telah kau hawe ejipmu. Kata-kata yang terakhir membuat Liti terlebih kaget lagi. Apa, caoh hawe ejipmu teriaknya dengan suara gemetar saking khawatir? Ai, lalu bagaimana dengan keadaan badannya? Pang lin yang dibesarkan dalam istana si Hongcu atau pangeran keempat, sudah hampir merata ia belajar ilmu silat dari berbagai cabang. Tetapi di antara orang kosin sebegitu banyak di bawah si Hongcu, selain liauin, tiada lagi yang paham akan lewekang dari cabang silat murni. Jika cabang-cabang silat lainnya berani coba berlatih ilmu lewekang, maka seringkah mereka akan mengalami caoh hawe ejipmu, artinya korsluiting atau mogok setengah jalan. Tegasnya tidak berhasil tetapi berbalik mencelakai diri sendiri, akibatnya badan lumpuh. Begitulah maka terhadap istilah khusus tadi lantas ia menjawab, syukur guruku keburu datang tepat pada waktunya, ketika itu kelihatan lipekbo mulai kejang dan kaku begitu melihat, segera guruku tahu beliau mengalami caoh hawe ejipmu, maka lekas suhu kumpulkan hawa murni untuk membantu pernapasannya. Dengan demikian ibumu baru pulih kembali seperti biasa. Menurut cerita suhu, kalau tidak kebetulan ia datang tepat pada waktunya, pekbo pasti akan kena penyakit poan sui atau mati separoh badan. Sebab itulah belakangan pekbo tidak cekan lagi, ia bilang hendak berlatih pedang dulu sampai tingkat yang tiada taranya, habis itu baru akan mengulangi semedi lagi. Apa yang diuraikan panglin ini sangat menarik dan masuk di akal, lagi berdasar, mau tak mau liti menjadi percaya. Pikirnya, ilmu silat warisan pekhoat moli memang bukan dari cabang silat murni, tapi dengan kepandaian ibuku yang sudah begitu koson, aku kira ia tidak akan berhalangan untuk berlatih lewekang yang paling tinggi, siapa duga beliau tetap gagal balikan sampai caoh hawe ejipmu. Kemudian ia pikir pula, dengan watak ibu yang suka unggul, kini ternyata mengalami kegagalan, entah betapa rasa dukanya? Teringat akan hal terakhir ini, diam-diam liti merasa masgul dan ikut menyesal juga. Guruku bilang tiada halangan apa-apa atas kejadian itu, buat apa kau merasa kesal panglin berkata pula dengan tertawa dan menghibur orang. Beliau bilang setelah ibumu mengalami kejadian ini, selanjutnya bila cekuan lagi tentu jadi lebih leluasa, beliau memberi petunjuk juga kepada ibumu akan rahasia-rahasia berlatih lewekang yang paling hebat, sayang aku sendiri tidak paham akan kata-kata rahasia ajaran suhu itu. Oh, kalau begitu ibuku berbalik jadi beruntung kata liti dengan girang. Ternyata obrolan panglin secara kebetulan telah kena. Sebab jika menurut tingkatan, memang buging yao masih setengah angkatan lebih tinggi daripada ielancu, buging yao adalah murid bungsu pekkoat mohli, meski ielancu dibesarkan oleh weibing siansu, tapi sebagian besar ilmu silatnya diperoleh dari ajaran leng bewehong. Sedang weibing siansu dengan pekkoat mohli adalah seangkatan, oleh karena itu hubungan pribadi antara ielancu dan buging yao walaupun sangat rapat sekali, namun bila membicarakan soal ilmu silat selalu ielancu merendah, jangankan hendak memberi petunjuk pada buging yao sebagai orang yang pernah setengah angkatan lebih tinggi dari dia. Begitulah, maka liti membatin, tentunya ielancu melihat ibu mengalami kegagalan, maka ia tidak kukul lagi tentang tingkatan segala lalu suka memberi petunjuk pada ibu. Dan bagaimana dengan kiam hoatmu itu, dapatkah kau ajarkan padaku terdengar? Panglin berkata pula dengan senyuman manis. Liti jadi bingung. Tian San kiam hoat yang kau pelajari itu sudah terlalu hebat, mengapa masih hendak belajar? Aku punya sahutnya heran. Kata guruku, kiam hoat dari kedua keluarga kita yang satu adalah positif dan yang lain adalah kebalikannya, asalnya juga dari satu sumber, oleh karena itu aku pikir jika bisa dipelajari berbareng, bukanlah akan menjadi lebih baik. Kata Panglin sebenarnya aku ingin minta ajaran dari Pekbo, tetapi sayang aku tergesa-gesa turun gunung, maka tidak sempat lagi. Sebenarnya kiam hoat kami ini gurumu pun bisa, tiba-tiba Liti menyahut dengan tertawa. Dulu Suci, kakak seperguruan perempuan, ibuku, Hui Angkin, pernah mengajarkan padanya. Penjelasan ini membuat Panglin jadi terperanjat, tidak tersangka bahwa obrolannya tadi ternyata ada lubangnya. Namun syukur Liti tidak teliti, setelah tertawa pemuda itu berkata lagi. Sebabnya gurumu tidak mengajarkan padamu, mungkin ia pikir usiamu masih terlalu muda, kuatir kau terlalu banyak belajar yang lain-lain, maka kau diharuskan berlatih Tiansan Kiam Hoat lebih masak dahulu, berkata sampai di sini, tiba-tiba pikiran Liti tergerak, ia lantas bertanya, sudah berapa lama kau turun gunung? Eh, sudah lebih setengah tahun, sahuk Panglin setelah berpikir sejenak. Hanya dalam setengah tahun, mengapa kau dapat belajar begitu banyak ilmu silat dari cabang lain? Tanya Liti pula. Ya, aku suka, mengapakah selalu ingin mengurus diriku? Usiaku sudah makin bertambah, belajar sedikit lebih banyak kan tiada halangannya sahut Panglin Ilmen. Ya, aku. Tahu, tentu kau tak sudi mengajari aku, maka sengaja kau mengomeli aku. Biasanya Liti sangat sayang pada adik cilik ini, karenanya ia mengerut kening ketika anak darah itu rada kurang senang. Mengapa kau berkata begitu? Seperti orang luar saja kau dan aku ini. Jika betul kau ingin belajar, sudah tentu aku akan ajarkan kau, katanya kemudian. Keruan saja Panglin sangat girang, segera ia mulai bertanya. Apakah yang disebut hawa sesudah lahir dan apa yang disebut hawa pembawaan? Keru bagaimana lagi melatih Lwi Etan? Pertanyaan ini membuat Liti merasa heran pula, pikirnya, mengapa dasar latihan lewekang yang pokok ini tidak lepet buah ajarkan padanya? Apa yang disebut hawa sesudah lahir dan hawa pembawaan itu adalah istilah dalam meditasi kaum Tawisme, yang kemudian dianggap sebagai dasar bagi orang yang berlatih lewekang. Hawa sesudah lahir itu dimaksudkan sebagai hawa yang terdapat dalam paru-paru manusia, yakni yang disedot dari luar, alam, maka disebut hawa sesudah lahir. Sedangkan hawa hangat dalam perut disebut pula hawa pembawaan, yakni hawa yang sudah terdapat sejak dilahirkan. Bagi orang biasa di waktu bernafas, hawa dari paru-paru dan hawa dalam perut tidak bisa saling tembus dan campur, tetapi bagi orang yang sudah terlatih pernafasan, yakni orang yang sudah mahir dalam hal meditasi, kedua hawa itu dapat dipersatukan, inilah yang disebut gitong atau hawa tembus. Bila sudah sampai pada tingkatan gitong, maka hawa sesudah lahir dan pembawaan itu lantas bisa naik turun berhubungan dengan sendirinya lalu menggerombol menjadi sebuah benda di dalam perut dan bisa bergerak naik turun, ini. Pula yang disebut awetan oleh kaum Tawis yang sebenarnya hanya tenaga hawa yang terkumpul dalam tubuh dan tidak mengandung tafsiran tahayul. Sudah tentu rahasia berlatih luwekang ini panglin sedikit pun tidak paham, oleh karena itulah ia sengaja bertanya tadi. Dan ketika melihat liti terheran-heran, ia insyaf tentu dirinya dicuriga lagi. Lekas ia menambahkan dengan tertawa, tentunya kau heran mengapa suhu tidak mengajarkan padaku bukan? Itulah karena katanya aku masih terlalu muda dan belum sabar buat duduk terpekur, oleh sebab itu aku hanya diajarkan ilmu pedang dan belum diberi pelajaran ngelukang. Daulu waktu Panging berusia 7 atau 8 tahun pernah dititipkan di bawah asuhan Buging Yeo, setahun kemudian baru ia dikembalikan lagi pada Ielancudip Kuncak Utara Tiansan hingga darah cilik ini berusia 12 tahun. Selama 4 tahun itu, tiap tahun liti hanya berjumpa dengan anak darah ini sekali saja dan tiap kali kira-kira hanya setengah bulan saja mereka berkumpul, selama itu liti memandang darah cilik ini tidak lebih hanya seorang adik saja, oleh karena itu ia tidak pernah bertanya apa sudah pernah berlatih ilmu lewakang. Sebab itulah, kini ia lantas berpikir, Iepertbo hanya mengajarkan ilmu silat tanpa mengajarkan lewakang padanya, Kero mengajar begini apa tidak banyak kepincangan. Maka berkatalah dia, boleh saja aku menjelaskan padamu, cuma kepandaianku sendiri terbatas, tentu akan ditertawai olehnya. Soal itu kau tak perlu khawatir, tidak nanti aku beritahukan padanya, ujar Panglin memangnya beliau suruh aku mencari pengalaman di kalangan Kangou selama 3 tahun, sesudah itu jika pulang ke gunung baru beliau akan mengajarkan dasar lewakang itu padaku. Cuma aku khawatir. Usianya sudah terlalu lanjut, jika terjadi sesuatu di luar dugaan, bukanlah selama hidupku tak bisa belajar lagi. Mendengar urayan ini, kembali liti mengerut kening, berulang-ulang ia berkata, mana bisa terjadi begitu. Dalam hati ia membatin, anak darah ini biasanya halus budi pekertinya, mengapa baru setengah tahun turun gunung jiwanya sudah berubah sedemikian jelek? Yang dipikir hanya diri sendiri saja. Melihat liti bersungut lagi, Panglin sadari salah omong pula, maka lekas ia mencoba membetulkan, ah, aku tahu tentu salah omong lagi. Kakak yang baik, janganlah kau marah padaku, selanjutnya aku tidak akan berbicara sembarangan lagi. Anak darah ini entah telah bergaul dengan teman macam apa sejak turun gunung hingga tersesat perilakunya, selanjutnya aku harus banyak lebih keras mengawasinya, tidak boleh lagi dia bergaul dengan perempuan gila seperti wanita baju hijau yang tak kenal aturan itu, demikianlah liti membatin pula. Baiklah, aku tak akan marah, ujarnya kemudian. Kau ingin belajar lukang, aku nanti ajarkan kunci dasarnya padamu. Lalu selama setengah jam liti lantas menguraikan inti ajaran lewetang itu dan diterima dengan paham oleh panglin, keruan gadis cilik ini kegirangan dan mengaturkan terima kasih. Ada apa dengan dirimu ini liti berkata sembari menarik jidat. Seperti dua orang saja dengan kau yang dulu. Bagaimana dengan aku dahulu? Coba kau ceritakan padaku, sahup panglin sambil tersenyum. Mengkal bercampur geli rasa liti atas jawaban itu. Kini kau sudah berusia belasan tahun, apakah sendiri sudah lupa dengan keadaan dirimu dahulu katanya. Panglin tertawa, berbareng ia meloncat bangun, ia seperti kegirangan karena petunjuk ajaran liti tadi. Sebaliknya liti menjadi ngeri sehabis berkata tadi. Ia pikir, apa mungkin ada orang yang lupakan sifat asli sendiri secepat itu? Tanpa terasa ia terkesima dan memandang anak darah itu, ia tak sanggup mengucap sepatah katapun. Sementara itu di sebelah timur sudah mulai terang, fajar sudah menyingsing. Liti menyedot dalam-dalam hawa pagi yang segar itu, kemudian teringat pada apa yang dikatakan Lusinio. Mari kita pergi menyambangi Lusinio, katanya kepada panglin siapa itu Lusinio. Tanya si darah cilik pura-pura tak kenal. Ialah wanita yang bertanding dengan aku di sini. Semalam. Aku takut pada kawannya, itulah laki yang bermuka kuning. Orang itu adalah Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Ti, pendekar yang suka membela keadilan, apanya yang perlu ditakuti? Justru kau harus berkawan dengan orang baik seperti mereka ini, Liti menjelaskan. Karena tiada alasan lain, terpaksa panglin menurut, ia ikut Liti berangkat. Kembali berbicara mengenai Kang Hang Ti, Pek, Taikan dan kawan-kawan, sejak Lusinio pergi semalam, sampai lama sekali tidak nampak nona itu kembali, sudah tentu dalam hati mereka khawatir juga, maka mereka tak tenteran buat pergi tidur. Setelah jauh lewat tengah malam, masih belum juga Seng Sumuai pulang, Kang Hang Ti seorang diri lantas keluar dari kamar dan mondar mandir di pelataran rumah spondokan mereka, ia memandangi Seng Dewi malam muda yang sudah serong ke sebelah barat dan hampir menghilang. Dalam keadaan jauh malam yang serba sunyi itu, sekonyong-konyongnya dikejutkan oleh teriakan tajam seorang perempuan, suara itu begitu keras lagi dekat seperti di dalam rumah spondokan ini saja. Kang Hang Ti dilahirkan dengan hati mulia dan jiwa pahlawan, meski dalam hati sendiri sedang risau, namun tak tertahan juga ia coba mencari tahu menurut arah datangnya suara tadi. Rumah pondokan ini cukup luas bangunannya, jumlah seluruhnya kira-kira ada dua tiga puluh kamar. Begitu Kang Hang Ti melompat ke atap rumah, segera ia dengar suara teriakan tadi keluar dari satu kamar rumah pondokan itu di sebelah timur, cepat ia melayang ke atas wuungan rumah, ia mendapatkan kamar itu, dengan gerakan cincu tu hianin, kerai mutiara bergantung terbalik, dengan kedua ujung kakinya ia menggantol pada emperan rumah, ia coba melongok ke dalam kamar itu. Namun ia menjadi terkejut sekali. Apa yang dilihatnya dalam kamar ternyata adalah seorang tua yang membelakangi jendela di mana ia mengintip, sedang berhadapan seorang wanita setengah umur yang menghadap keluar. Hayo teriak lagi. Bila kau teriak lagi segera aku bikin kau hidup tidak dan mati pun tidak terdengar kakek itu mengancam dengan sikap bengis. Muka wanita itu pucat lesi, agaknya sangat ketakutan. Meski demikian ia masih berani menyahut dengan rasa benci. Kau betul-betul manusia berhati binatang, tidak berbudi lagi kejam, kau menipu aku sampai hancius ini, kiranya cuma bermaksud jahat padaku, dan peratnya dengan murka. Ya, perempuanku di rumah itulah yang tak mau mengampuni kau, terpaksa aku harus meminjam sebelah daun kupingmu dan sepuluh jarimu sebagai barang penebus dosaku, terdengar si kakek menyahut dengan tertawa seram. Tetapi mengingat hubungan kita yang lalu, baiklah kau sendiri saja yang turun tangan, nanti aku beri obat buat menghilangkan rasa sakitmu. Wanita itu jadi gemetar ketakutan, sementara itu dengan cepat si kakek sudah mencabut keluar sebuah golok. Kam Hang Ti merasa suara si kakek ini seperti sudah dikenalnya, ditambah lagi ketika orang mencabut ke golok, maka tahulah pendekar ini siapa adanya si kakek. Han Tiong San, apa yang hendak kau perbuat mendadak Kam Hang Ti menggerta dari luar, berbareng sebuah pisau lantas menyambar melalui jendela. Sebenarnya ilmu silat Han Tiong San sudah tinggi, tapi karena ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk meladani si wanita, maka suara kedatangan Kam Hang Ti tidak diketahuinya. Kini mendadak diserang, dengan cepat tangannya meraup ke belakang segera pisau terbang itu kena ditangkapnya. Namun begitu, dengan sekali mengeram Kam Hang Ti sudah menerjang masuk ke dalam kamar. Tanpa ayah lagi segera Han Tiong San mengayun goloknya terus membacok, tapi serangan ini dapat dilakukan oleh Kam Hang Ti, dengan gerakan Hoan Hun Huk Uh, memutarawan membalik hujan, dengan gerak Kim Najiu, tangannya terus memotong ke pergelangan tangan Hoan Tiong San yang memegang golok. Kepandaian Kim Najiu, ilmu kera mencekal dan menawan, Kam Hang Ti, di antara sesama saudara seperguruannya terhitung paling liai, keruan tangan Hoan Tiong San kena disampuk hingga goloknya terjatuh ke lantai. Kesempatan ini digunakan oleh wanita tadi dengan baik, seketika ia kabur dengan menerobos keluar jendela. Gusar sekali Han Tiong San, berbareng ia hantam dengan kedua tangannya, Kam Hang Ti pun tidak menyerah mentah-mentah, ia terima tantangan ini dengan kedua telapak tangannya juga, maka terasa olehnya suatu tenaga yang besar luar biasa hingga Kam Hang Ti sendiri tak bisa menguasai diri, ia terpental pergi hingga menumbuk daun pintu dan menerbitkan suara gedubrakan, daun pintu kayu itu remuk terpentang karena benturan itu, sebaliknya Han Tiong San pun tidak urung terdorong-roboh juga oleh tenaga raksasa Kam Hang Ti, ia terjatuh di atas tempat tidur. Kedua orang ternyata mempunyai tenaga seimbang dan sama besarnya. Han Tiong San jadi lebih kalap, segera pula ia ayun tangannya, ia lepaskan senjata rahasianya yang khas Hwe Go An Kau dengan membawa suara mengaung yang ramai. Barang apaan ini sahut Kam Hang Ti, berbareng dua itu disambitkan juga ke udara. Bentuk Hwe Go An Kau seperti mistar hitung yang melengkung, kedua pisau yang Kam Hang Ti timpukan dengan tepat memang mengenai senjata rahasia lawan ini, tetapi aneh sekali, dengan menerbitkan suara mengaung keras karena terbentur oleh pisau terbang, mendadak senjata itu memutar balik dan menyerang dari samping.